bergabunglah dengan perlombaan ilahi jantung sufang berdebar kencang diundang untuk bergabung dengan perlombaan ilahi sebelum naik ke dunia besar sama dengan menemukan pendukung hebat di alam ilahi siapa yang tahu berapa banyak jalan memutar yang akan diambil di dunia segudang di masa depan ras ilahi yang dapat menggunakan kekuatan dao surgawi dari dunia yang besar dan bahkan kekuatan seperti sekte ilahi surga segel adalah kekuatan bawahan dari ras ilahi seberapa kuatkah ras ilahi secara keseluruhan mampu bergabung dengan perlombaan ilahi seperti itu sama saja dengan terbang ke langit namun sufang bukanlah seorang anak muda saat ini tentu saja dia tahu bahwa kue besar tidak akan pernah jatuh dari langit tanpa alasan senza Tianjun mengusulkan untuk merekrut sufang karena dia memiliki nilai dalam mengasuhnya dan dapat digunakan oleh ras ilahi di masa depan adalah bodoh untuk berpuas diri dan melupakan segalanya karena hal ini secara khusus ada satu hal yang membuat sufang merasa sangat jijik dengan senza Tianjun kaisar netherworld dibunuh oleh senza Tianjun dan sufang adalah penerus kaisar netherworld tentu saja dia waspada terhadap senza Tianjun dan ingin membunuhnya jika dia memiliki kekuatan yang cukup sufang tidak akan ragu untuk membunuhnya memikirkan kaisar netherworld api di hati sufang berangsur-angsur menjadi dingin senza Tianjun kemudian berkata dengan anggun ras ilahi yang memiliki kursi ini disebut bahasa sansekerta untuk dapat menjadi anggota bahasa sansekerta apalagi seorang kultifator dunia yang hebat seperti anda bahkan seorang jenius yang tiada tarannya di dunia segudang pun layak mendapatkannya bisa dibanggakan kamu akan tahu betapa kuatnya bahasa sansekerta ketika kamu memasuki dunia segudang di masa depan sekarang kamu hanya perlu mengetahui namanya tidak perlu mengetahui apapun lagi kursi ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi kepadamu bakatmu luar biasa jadi kursi ini dapat merekomendasikanmu keras ilahi dan mengasuhmu sebagai bibit namun anda tidak boleh berpuas diri menjadi seorang jenius hanya berarti anda memiliki kemungkinan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik itu tidak berarti apa-apa lagi merupakan kehormatan bagi anda untuk bisa bergabung dengan bahasa sansekerta dan ini juga merupakan hadiah saya untuk anda sufang menunjukkan ekspresi bersyukur dan menangkupkan tinjunya terima kasih atas kebaikan anda Tuhan yang mulia saya ingin tahu apa syarat untuk bergabung dengan bahasa sansekerta Senza Tianjun berkata bahasa sansekerta adalah ras dewa kuno yang telah ada sejak awal dunia tentu saja ada banyak batasan untuk bergabung dengan bahasa sansekerta pertama ras dewa akan menghadiahi anda dengan darah dewa dan sepenuhnya mengubah garis keturunan anda hanya ketika anda memiliki garis keturunan bangsawan sansekerta barulah anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota sansekerta setelah itu kamu harus mengganti nama keluargamu sansekerta akan memberimu nama keluarga baru ini masalah kecil untuk menjaga kesetiaan mutlak pada bahasa sansekerta mereka juga akan menggunakan teknik terlarang untuk sedikit mengubah kesadaran anda ubah nama keluargaku ubah garis keturunanku dan bahkan ubah kesadaranku dengan cara ini saya tidak lagi menjadi sufang bahasa sansekerta mengasuh seorang budak bukan seorang jenius sufang mencibir dalam hatinya melihat sufang tidak bersyukur seperti yang dia bayangkan dan tidak sabar untuk bergabung dengan bahasa sansekerta senza tianjun mendengus tanpa alasan senza tianjun berkata dengan tegas saya mengatakan semua ini bukan untuk meminta pendapat anda tetapi untuk memberi tahu anda bahwa karena bahasa sansekerta menyukai anda anda tidak punya pilihan lain kursi ini hanya muncul ke dunia luar karena tindakan anda yang menentang surga selama anda bergabung dengan bahasa sansekerta kursi ini akan memaafkan tindakan anda yang menentang surga jika tidak ancaman senza tianjun sangat jelas sementara sufang masih ragu-ragu suara roh primordial lau datang dari gua waktu di tubuhnya kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang senza tianjun untuk saat ini kamu hanya bisa menyetujuinya untuk saat ini dan memikirkan cara lain dalam masa depan suara suan zen juga datang dari alam suci asal dengan nada dingin kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan bahasa sansekerta satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah bertahan untuk saat ini sufang tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan penuh syukur terima kasih Tuhan surgawi atas dukungan anda saya bersedia bergabung dengan perlombaan dewa namun masih banyak hal yang harus saya tangani di dunia luar saya berharap Tuhan surgawi akan bertoleransi selama beberapa hari lagi seorang kultifator harus menyerahkan segalanya karena anda ingin pergi ke alam dewa tetapi anda tidak dapat memutuskan urusan dunia luar bagaimana anda bisa berkonsentrasi pada kultifasi anda di masa depan suara senza tianjun jelas tidak senang kemudian senza tianjun berkata kursi ini bukanlah orang yang tidak masuk akal saya akan memberi anda dua pilihan anda bisa meninggalkan dunia luar dengan kursi ini sekarang dan kursi ini akan mengirim anda ke bahasa sansekerta dengan kekuatan magis tertinggi pilihan lainnya adalah anda menapaki jalan menuju ujung surga dan memasuki segudang surga dari transformasi mahadau kemudian kursi ini akan mengatur agar para ahli bahasa sansekerta datang dan menerima anda jalan menuju ujung surga transformasi mahadau berjalan dari dunia luar menuju ujung surga disebut jalan menuju ujung surga bagian yang menghubungkan penghalang antara dunia luar dan surga segudang adalah apa yang disebut transformasi mahadau senza tianjun menjelaskan di jalan menuju ujung surga kamu akan dibelenggu dan ditindas oleh penghalang antara dunia luar dan alam dewa terlebih lagi tidak ada kiabadi di jalan menuju akhir surga maupun aura dewa alam itu hanyalah tempat terpencil jika anda tidak memiliki kekuatan dewa anda tidak dapat mencapai ujung dunia luar transformasi supreme dao adalah satu-satunya jalur antara dunia luar dan surga segudang faktanya ini adalah jalur gelombang energi yang dibentuk oleh kekuatan alam dewa dan dunia luar ini adalah ujian sebenarnya tetapi juga kesempatan untuk bertransformasi dari yang abadi menjadi dewa beberapa situasi di jalan menuju kenaikan seharusnya tidak sulit ditemukan di buku-buku kuno dunia luar jadi kursi ini tidak akan memberitahumu secara detail apakah anda meninggalkan dunia luar dengan kursi ini sekarang atau anda berjalan sendiri di jalan menuju akhir surga itu terserah anda sufang berkata tanpa ragu-ragu karena ada kesempatan untuk berubah dari yang abadi menjadi dewa dalam transformasi maha dao yang satu ini tentu saja tidak boleh dilewatkan oleh karena itu saya memilih untuk naik ke alam dewa sendirian senza Tianjun menganggup dan berkata keberanianmu terpuji terserah kamu namun kursi ini harus mengingatkan anda bahwa karena perubahan dunia jalan menuju akhir surga dan transformasi maha dao menjadi 100 kali lebih berbahaya dari sebelumnya dengan kekuatan anda saat ini peluang anda berhasil mencapai ujung dunia dan melewati transformasi Supreme Dao kurang dari 30% sufang terkejut dengan kekuatanku saat ini peluangku untuk berhasil naik ke surga segudang hanya 30% itu benar apakah kamu masih akan naik sendiri peluang besar ada di tengah bahaya orang ini telah memutuskan untuk mengambil risiko dan menapaki jalan menuju kenaikan sangat baik senza Tianjun tidak berkata apa-apa lagi dan melihat ke arah dunia besar surga persegi kemudian senza Tianjun berkata karena anda tidak dapat memotong karma dunia luar agar anda dapat tetap menggunakan bahasa sansekerta dengan ketenangan pikiran dan agar anda menjadi orang yang luar biasa di masa depan kursi ini akan menjadi yang pertama menjalin hubungan baik denganmu kursi ini secara alami akan melindungi ortodoksi anda di dunia luar kursi ini akan meninggalkan jejak kesadaran saya di sekte anda tindakan tidak ada yang berani menyentuh sekte anda sufang tidak bisa menahan kegembiraannya pergi ke dunia ilahi sufang sangat mengkhawatirkan suyaotian teman-temannya dan anggota klannya di dunia besar surga persegi hal ini terutama berlaku untuk jalan ilahi surga segel dengan hancurnya sekte haochang nasib surgawi kekuatan yang dengan susah payah dikembangkan oleh jalan ilahi surga segel di dunia luar semuanya lenyap mereka pasti akan membalas dendam pada square heaven grid world sekarang dengan janji senza Tianjun itu setara dengan memberikan jimat pelindung kepada dunia besar surga persegi bahkan jalan ilahi surga segel pun tidak akan berani mendambakan dunia besar surga persegi chi senza Tianjun mengangkat tangannya dan mengeluarkan jejak emas mengarah ke ruang di antara alis sufang sufang secara tidak sadar ingin menghindar tetapi setelah memikirkannya dia menyerah untuk melawan dan membiarkan jejak emas mendarat di dahinya kemudian itu memasuki celah ilahi dan menyatu dengan yang abadi miliknya senza Tianjun berkata setelah memasuki dunia segudang saya secara alami akan merasakan keberadaan jejak tersebut dan meminta seseorang untuk membawa anda ke bahasa sansekerta sufang secara alami tahu bahwa senza Tianjun tidak hanya dapat menggunakan jejak ini untuk merasakan keberadaannya tetapi juga merupakan jejak budak jika sufang sedikit saja tidak patuh jejak emas ini tanpa ampun akan melenyapkan sufang saya harap anda dapat menggunakan kekuatan anda sendiri untuk dengan lancar mencapai akhir dunia besar dan memasuki dunia segudang dari tahap transformasi tertinggi dao saat senza Tianjun mengangguk sosok besarnya dengan cepat menjadi kabur dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan tekanan mengerikan yang menyelimuti dunia juga lenyap dengan kepergian senza Tianjun saya tidak menyangka bahwa saya akan beruntung lolos dari hukuman dao surgawi dengan cara seperti itu jika bukan karena senza Tianjun memperhatikan saya ketika saya sedang berkultivasi konsekuensinya tidak terbayangkan ungkung sufang sudah basah oleh keringat dan hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada menghadapi hukuman dao surgawi adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak takut lo menghela nafas yang disebut kekejaman dao surgawi hanya untuk mereka yang lemah bagi yang benar-benar kuat dao surgawi terkadang bisa menjadi penuh kehangatan dan bahkan menundukkan kepalanya kepada yang kuat setelah jeda lo melanjutkan lo apakah kamu tahu bahasa sansekerta aku tahu sedikit tapi tidak banyak sejauh yang saya tahu bahasa sansekerta adalah klan kuno yang bisa menduduki peringkat seribu teratas di segudang dunia hanya berada di peringkat seribu teratas tahukah kamu betapa luasnya dunia segudang tahukah anda berapa banyak klan dewa yang ada di dunia segudang klan dewa yang dapat menduduki peringkat seribu teratas jelas merupakan eksistensi raksasa di alam ilahi apakah anda berani meremehkan bahasa sansekerta sufang kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur sufang tersenyum malu hukum benar meskipun sufang adalah eksistensi tertinggi di dunia besar saat ini namun dibandingkan dengan dunia segudang dia adalah seekor katak di dasar sumur sufang bertanya dengan rasa ingin tahu berapa peringkat klan ilahi asura di dunia segudang mereka dulunya berada di peringkat seratus besar tapi kini setelah para ahli klan ilahi asura layu mereka sudah lama tersingkir dari seribu besar koma garis miring garis miring tanda tanya nada suara low suram jelas sekali dia telah menyentuh bagian yang sakit tak mau melanjutkan suaranya tak terdengar lagi sufang awalnya ingin mengobrol baik dengannya dan bertanya tentang segudang dunia tapi sekarang dia hanya bisa menyerah setelah mengakhiri percakapan dengan lau sufang memisahkan kesadarannya dan memasuki alam suci asal dia ingin bertanya tentang bahasa sansekerta tapi suan zen sudah pergi suara mendesing sufang terbang dari langit menuju square heaven grid world dan mendarat di platform tinggi istana yu etian desir desir 1822 dalam sejarah panjang dunia besar berapa banyak penggarap yang bisa menolak kekuatan hukuman surgawi sufang mencuri kekayaan langit dan bumi untuk sekte penyeberangan surga dan menarik hukuman surgawi semua orang mengira dia akan mati siapa yang tahu sufang tidak hanya berhasil menahan hukuman surgawi dari makhluk surgawi yang memegang kekuatan dao surgawi tetapi dia juga dihargai oleh ras surgawi bahkan sebelum dia mencapai dunia segudang dia sudah memiliki kesempatan untuk bergabung dalam perlombaan surgawi dan terbang ke angkasa meski sufang tidak berniat menerima kesempatan seperti itu apa yang membuat semua orang iri adalah bahwa sekte penyeberangan surga telah menerima perlindungan dari sen zatianjun yang mengendalikan dao surgawi dunia besar selama sufang tidak terjatuh di dunia segudang posisi sekte penyeberangan surga di dunia besar akan stabil seperti batu tidak ada yang bisa menggoyahkannya bahkan ras ilahi dari segudang dunia pun tidak para penggarap sekte penyeberangan surga sangat bersemangat dan gembira mereka memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte penyeberangan surga sekte penyeberangan surga yang menggantikan sekte penyeberangan surga adalah kehendak surga tidak ada yang bisa menentangnya tetua tertinggi pertama dari sekte Tian Ming Hao Chang yang terbelenggu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tak berdaya saat dia tenggelam dalam keputus asaan dao master hansu dan petinggi serta kultifator sekte heaven crossing lainnya yang dipaksa bergabung dengan sekte heaven crossing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan sepenuhnya menghilangkan fantasi mereka yang tidak realistis Liao bersaudara juga tidak menyangkat tuan mereka begitu kuat terlepas dari keterkejutan di hati mereka rasa hormat mereka terhadap Su Fang meningkat beberapa derajat upacara pembukaan sekte penyeberangan surga berakhir dengan sukses Su Fang mengumumkan bahwa heaven crossing world akan merayakannya dalam tiga bulan dengan demikian heaven crossing world menjadi sebuah karnaval pembangkit tenaga listrik dari 18 kekuatan berbeda semuanya maju untuk memberi selamat kepadanya dan sanjungan mereka tidak ada habisnya Su Fang menjawab dengan beberapa patah kata dan melemparkan para ahli ini kesuan yintian sementara dia pergi dengan rasa malu pada hari-hari berikutnya Su Fang mulai mengalokasikan sebagian energinya untuk mengatur ulang sekte penyeberangan surga yang baru didirikan sebelum meninggalkan dunia besar dia harus mengatur segalanya dengan baik master sekte dari sekte penyeberangan surga secara alami ini adalah Su Fang sendiri bahkan jika dia naik ke surga dia akan meninggalkan klon darah untuk mengawasi sekte penyeberangan surga namun Su Fang tidak akan mengelola sekte tersebut secara pribadi kekuasaan itu diserahkan kepada suan yintian statusnya di sekte sky crossing adalah tetua agung suan yintian adalah kakek dari perisuan sin dengan identitas seperti itu ditambah dengan fakta bahwa dia telah memimpin dunia besar surga persegi dan alam naga sejati selama beberapa tahun terakhir dia telah membangun prestise tertinggi dia adalah pilihan terbaik untuk mengelola sekte heaven crossing karena suan yintian telah melewati usia terbaik untuk berkultivasi bahkan dengan bantuan berbagai benda spiritual dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak dunia besar sudah cukup sulit baginya untuk mencapai alam dao tingkat tinggi jadi suan yintian tidak lagi fokus pada kultivasi meskipun suan yintian tidak terlalu tertarik pada kekuasaan sekte melampaui surga adalah kekuatan cucu mertuanya jadi dia tentu saja harus menjaganya bawahan sufang diatur oleh sufang ke dalam sekte tersebut menurut kekuatan dan prestasi mereka adalah orang-orang hebat seperti tetua agung atau master sekte atau tetua di arena dao ada juga beberapa bawahan yang tidak rakus akan kekuasaan yang memilih arena dao membuat tempat tinggal gua dan fokus pada budidaya bahkan para kultivator big goblin dan demonik dao milik sufang diatur dengan baik oleh sufang dalam hal kekuatan secara keseluruhan bawahan sufang jauh lebih rendah daripada para penggarap sekte hao chang amanat surga namun itu tidak menjadi masalah sebagian besar pembudidaya sekte hao chang amanat surga telah ditekan oleh sufang dengan tungku matahari ungu abadi sehingga kesetiaan mereka kepada sufang tidak ada bandingannya tidak mungkin mereka memiliki kesetiaan sufang hanya perlu berpikir dan orang-orang ini akan melangkah maju tanpa rasa takut tidak banyak kultivator lain jadi meskipun mereka memiliki kesetiaan mereka tidak akan bisa berbuat banyak ketika sekte penyeberangan surga didirikan dao hengtian diam-diam pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi ayah sufang su yao tian adalah tetua tertinggi dari sekte penyeberangan surga statusnya tidak ada bandingannya tapi dia biasanya tidak ikut campur dalam urusan sekte adapun anggota klan keluarga su sufang tidak memberi mereka posisi apapun di sekte penyeberangan surga meskipun anggota klan keluarga su memiliki status yang mirip dengan keluarga kerajaan sebuah kerajaan mereka tidak memiliki kekuatan nyata jika mereka ingin memasuki sekte dan menjadi orang besar mereka harus mengandalkan upaya mereka sendiri pada saat yang sama sufang juga merumuskan aturan klan yang ketat dan berbagai mekanisme insentif untuk mencegah mereka menjadi seperti dinasti kekaisaran dunia fana di mana terdapat beberapa keturunan kerajaan yang hedonistik sufang juga sangat jelas bahwa sejak zaman kuno dari dunia kecil hingga dunia besar tidak pernah ada faksi atau klan yang tidak mengalami kemunduran mengenai akan jadi apa keluarga su di masa depan sufang tidak akan ikut campur selama ayahnya bisa hidup damai itu baik-baik saja adapun lima dunia kecil sufang tidak memasuki sekte penyeberangan surga dia juga tidak membiarkan li zeqing suzenhua dan yang lainnya berpartisipasi dalam manajemen sekte tersebut mereka terlalu lemah jika mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam sekte penyeberangan surga hal itu tidak hanya akan memengaruhi budidaya mereka namun otoritas yang mereka miliki juga akan mencerminkan kekuatan mereka itu bukanlah hal yang baik bagi mereka namun banyak kultifator dari dunia kecil bergabung dengan sekte heaven crossing untuk berkultivasi ini termasuk lan hai cheng siao meyer su er sun dan yang lainnya mereka memasuki sekte penyeberangan surga sebagai murid biasa penguasa lima racun menjadi penguasa ritus dao dia secara khusus membawa gurunya penguasa racun keritus dao sehingga dia bisa fokus pada pengembangan grandao racun lihao ji di sisi lain meninggalkan sekte penyeberangan surga dan kembali ke sekte penekan iblis untuk berkultivasi dia adalah seorang juru selamat dan telah memperoleh warisan dari sekte penekan iblis prestasinya di masa depan pasti luar biasa sufang juga mengurus berbagai harta ajaib di tangannya selain artefak ilahi tertinggi dari alam suci asal dan harta ajaib kelahiran dari enam jalan pagoda kuning misterius ada juga arsip guntur suanming dan pedang reinkarnasi dunia bawah serta artefak ilahi dari tungku matahari ungu abadi adapun harta ajaib lainnya sufang telah ditinggalkan di dunia besar semua kultifator di alam naga sejati dipindahkan ke sekte penyeberangan surga setelah disempurnakan oleh sufang itu menjadi alam mistik percobaan sekte penyeberangan surga dan tetap berada di sekte harta dharma lainnya seperti botol kaisar agung mata air kuning kuali penciptaan biduk surgawi kuali debu kekosongan dan harta dharma lainnya termasuk yang besar suan seng shi berjudi pada putaran dan sinus tunggal menggulung pangsit gemuk dengan cara yang mencolok kecil setelah sufang menyelesaikan semua urusannya iblis rigala tua datang dari dunia iblis kuno ke dunia surga persegi membawa berita tentang bailing tepatnya itu adalah slip diok yang ditinggalkan oleh bailing hati sufang mencelos saat dia tidak melihat bailing secara langsung dia menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam slip diok dan aura samar bailing dilepaskan dari slip diok kemudian batu diok itu perlahan meleleh dan berubah menjadi gambar bailing suara bailing terdengar dari dalam saudaraku aku sudah membuatmu khawatir bukan hehehe kakak bayi aku mendapat jackpot lagi sufang mengangkat alisnya dan hatinya menjadi sangat rileks ketika sister dipromosikan menjadi dimensain meskipun ada beberapa risiko sister memiliki chaos ring meskipun ada beberapa risiko itu menakutkan tetapi tidak berbahaya akhirnya saya berhasil menjadi dimensain aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar menjadi dimensain saat itu aku hanyalah dimensain yang diambil sebagai tunggangan oleh seseorang di dunia kecil saudaraku ini semua berkatmu aku tidak akan melakukannya berterima kasih padamu saat ini bailing tampak sangat emosional dan suaranya sedikit bergetar sufang mengenang pengalamannya di provinsi Tianmen dan hatinya dipenuhi dengan emosi setelah menjadi dimensain sister mengaktifkan chaos ring lagi dan kecelakaan besar terjadi mendengar ini sufang tiba-tiba menjadi gugup setelah suster mengaktifkan cincin kekacauan cincin kekacauan tiba-tiba berubah dan melepaskan kekuatan ilahi terdistorsi yang menakjubkan yang menyelimutiku kemudian sebuah kesadaran turun pemilik kesadaran ini adalah penguasa kekacauan sufang sudah lama mengetahui bahwa penguasa kekacauan masih hidup setelah memasuki dunia besar dia juga bertanya tentang penguasa kekacauan namun sufang belum pernah mendengar tentang perbuatan penguasa kekacauan jadi dia menduga penguasa kekacauan seharusnya datang dari dunia segudang atau mungkin dia telah naik ke dunia segudang sejak lama ada kemungkinan lain yaitu cincin kekacauan penguasa kekacauan telah menghapus semua jejak dirinya di dunia besar dengan sihir tertinggi dia tidak menyangka bahwa setelah bailing yang telah menjadi dimensain mengaktifkan chaos ring kesadaran Lord of Chaos akan turun ternyata penguasa kekacauan adalah penguasa alam dari dunia segudang yang sangat kuat kemudian dia terluka parah dan dia menghancurkan dirinya sendiri dan bereinkarnasi di dunia kecil kemudian dari dunia kecil dia berkultifasi lagi selangkah selangkah demi selangkah dan akhirnya kembali ke dunia segudang saat ini dia sudah pulih ke kondisi semula Lord of Chaos meninggalkan warisannya di dunia kecil dan chaos ring adalah kenang-kenangan baginya untuk memilih penerusnya saya mencapai puncak dimensain dan dapat sepenuhnya mengaktifkan chaos ring mencapai standar untuk menjadi muridnya oleh karena itu dia menurunkan kesadaran ini untuk membawaku ke dunia segudang melalui cincin kekacauan Su fangda terkejut perubahan di langit dan bumi telah menyebabkan hubungan antara dunia besar dan dunia segudang terputus perisuan Sin dibawa ke dunia segudang oleh klan kuno angin ilahi karena dia telah menggunakan cermin es yang sangat besar untuk membuka pintu Feng Yi pintu Feng Yi adalah sebuah lorong yang dibuat khusus oleh klan kuno angin ilahi agar anggota klan mereka bisa berlatih di dunia hebat secara alami lebih mudah untuk memasuki dunia segudang koma garis miring garis miring tanda tanya penguasa sungai darah adalah pakar terkemuka dari klan ilahi Asura dia hanya bisa turun ke dunia besar melalui kemampuan ilahi tertinggi klan ilahi Asura mengirimkan klon pembantaian sulit baginya untuk langsung turun ke dunia hebat penguasa kekacauan ini sebenarnya bisa menggunakan cincin kekacauan untuk merasakan aura dunia besar dan menurunkan kesadarannya ke dunia besar selain itu dia bisa menggunakan keos ring untuk membawa bailing dari dunia besar ke dunia segudang kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan luocu berseru penguasa kekacauan ini jelas merupakan raksasa yang tak tertandingi di dunia segudang kekuatannya jauh melampaui penguasa sungai darah luar biasa sungguh luar biasa saudaraku sudah terlambat aku akan pergi dulu dan menunggumu di dunia segudang hehehe saya adalah murid penguasa kekacauan identitas ini luar biasa saat kamu mencapai dunia segudang kamu harus mengandalkanku untuk melindungimu setelah membacanya Sufang meraih hantu bailing ke telapak tangannya Suansin telah pergi ke dunia segudang sekarang saudari Bai aku harus meninggalkan dunia besar secepat mungkin dan pergi ke dunia segudang 1823 setelah Sufang menyelesaikan masalah dunia luar dia mulai menerobos ke alam dewa di satu sisi Sufang memisahkan yang abadi dari koleksi buku-buku kuno dan catatan-catatan kuno dari Sekte Hao Chang yang merupakan mandat surga tentang terobosan ke alam dewa pada saat yang sama Sufang berkonsultasi dengan Luo Su Wanzen dan saudara-saudara Liao tentang pengalaman mereka menerobos ke alam dewa di sisi lain Sufanda mengumpulkan semua jenis benda spiritual alam dewa sebagai persiapan untuk menerobos ke alam dewa dengan status Sufang saat ini dia secara alami dapat mengambil semua jenis benda spiritual dan harta karun sesuka hatinya bukan hanya Sekte Heaven Crossing faksi lain tidak membutuhkan Sufang untuk meminta benda spiritual yang tiada taranya ketika mereka mendengar bahwa Sufang membutuhkan mereka untuk menerobos ke alam dewa mereka segera dan mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadanya di mata faksi-faksi ini menggunakan benda spiritual untuk ditukar dengan hadiah dari Sufang cukup bermanfaat inilah keuntungan yang diberikan status Tuhan kepada Sufang kemudian Sufang mengasingkan diri di time coveren selama lebih dari seratus tahun di time coveren selama lebih dari seribu tahun dia menggunakan segala jenis harta karun dan benda spiritual untuk meningkatkan tubuh aslinya hingga batas dunia luar adapun untuk menerobos ke alam dewa Sufang juga memiliki jalan yang berbeda setelah sekian lama memahami di bawah bimbingan Luo dan Suanzhen ketika para kultifator biasa mencapai puncak alam dao mereka perlu merasakan dao surgawi dari dunia luar mereka perlu terhubung secara samar dengan hukum asal-usul langit dan bumi untuk menarik dewa kesengsaraan yang legendaris ketika dewa berubah menjadi dewa mereka harus melalui kesengsaraan dewa primal chaos kesengsaraan dewa primal chaos mengandung energi asal langit dan bumi energi asal ini adalah inti dari dunia sebelum lahirnya kehidupan itu membersihkan tubuh celah ilahi dan mengubah tubuh dan jiwayuan lalu mengembun menjadi tubuh ilahi yang abadi juga menyatu dengan energi esensi dunia mengubahki sejati yang abadi menjadi kekuatan dewa menggunakannya sebagai jembatan untuk memahami dao surgawi dan menumbuhkan tingkat energi yang lebih tinggi dari sana mereka akan mampu melepaskan diri dari belenggu dunia luar dan menjadi dewa legendaris yang disebut demigot adalah mereka yang tidak mengolah dao besar yang cukup untuk merasakan esensi langit dan bumi atau yang basis dan alam budidayanya tidak cukup tinggi oleh karena itu esensi yang terkandung dalam kesengsaraan ilahi yang mereka tarik tidak cukup untuk mengubah mereka menjadi dewa dan mereka berada dalam keadaan canggung antara dewa dan dewa tentu saja para dewa ini masih memiliki kesempatan untuk menjadi dewa setiap kali mereka gagal peluang mereka untuk sukses di masa depan akan semakin rendah sufang sebaliknya memulai jalur kultifasi yang benar-benar berbeda dari kultifator lainnya dia tidak hanya mengembangkan kekuatan dunia tetapi dia juga mengembangkan dunia di dalam tubuhnya yang mencakup seluruh alam semesta tentu saja dia tidak perlu mencari hukum dao besar yang cocok ini karena seluruh alam semesta cocok dengannya metode sufang untuk mencapai tingkat keabadian adalah dengan menggunakan tubuh fisiknya yang disempurnakan sembilan perubahan sembilan matahari kekuatan dunia dan dao agung penyempurnaan senjata kaisar Tian Bao sebagai fondasinya dia akan mengolah tubuh fisik yang diperolehnya menjadi harta karun Dharma yang sesuai dengan dao agung tertinggi di alam semesta manusia adalah keberadaan paling ajaib di dunia bukan hanya struktur internal tubuh manusia yang selaras dengan alam semesta tubuh manusia juga mengandung semua informasi alam semesta dan kemungkinan yang tidak terbatas itu juga merupakan ciptaan dari semua rahasia surgawi dan dao besar yang tak ada habisnya inilah mengapa big goblin berusaha keras untuk mengolah tubuh iblisnya dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia hanya dengan begitu ia dapat mengembangkan dao besar dengan lebih baik dan memperoleh lebih banyak kekuatan Su Fang mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan mengolah istana dao langit dan bumi dia juga menggabungkan dengan pohon dunia dan mengembangkan dunia di dalam tubuhnya meskipun dunia Su Fang di dalam tubuhnya masih dalam keadaan awalnya dunia itu mencakup segala sesuatu di alam semesta oleh karena itu ia dapat merasakan dan berkomunikasi dengan seluruh alam semesta dan memperoleh hukum dao besar yang tak ada habisnya Su Fang ingin menggunakan tubuhnya sebagai harta Dharma tertinggi dan menggunakan kekuatan alam semesta untuk melemahkan tubuh fisiknya dia ingin mengubah tubuhnya menjadi tubuh dewa dan mendapatkan esensi dao agung dari alam semesta pada saat yang sama dunia di dalam tubuhnya juga akan mendapat kesempatan untuk bertransformasi menjadi alam semesta pada hari ini Su Fang mentransmisikan kesadarannya saya ingin mencapai tingkat keabadian ayo ternyata Su Fang menularkan kesadarannya kepada para demigot ras manusia seperti sage darah sombong leluhur grand star bango tua dan beberapa ahli alam pik dao Su Fang tidak meminta mereka datang ke sini untuk melindunginya sebaliknya dia meminta mereka untuk datang dan mengawasinya menyaksikan proses Su Fang menerobos ke alam dewa sejati akan membantu mereka mengumpulkan pengalaman jika mereka bisa memahaminya sedikit itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka Su Fang meninggalkan sekte penyeberangan surga dan terbang ke langit di atas Bimasakti Astaga 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 lebih dari selusin ahli mengikuti di belakang Su Fang Blutsage yang sombong dan para demigot lainnya serta beberapa ahli alam pik dao dan beberapa demigot big goblin mengikuti di belakang Su Fang para ahli ini sangat bersemangat saat mereka memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih ketika para kultifator biasa menerobos terutama pada saat kritis seperti level immortal mereka dengan sengaja menghindari orang luar dan mengundang tuan dan tetua mereka untuk melindungi mereka mereka takut diganggu namun Su Fang berinisiatif mengundang orang luar untuk datang dan menyaksikan proses terobosan ke level immortal seberapa murah hati dan mendominasinya hal ini niat Su Fang sederhana saja semakin banyak ahli dalam ras manusia semakin tinggi kemungkinan dunia dao abadi bertahan dalam bencana yang semakin hebat oleh karena itu Su Fang tidak pelit mengundang begitu banyak ahli untuk datang dan menonton tentu saja para ahli ini dekat dengannya dan layak dipercaya atau mereka adalah bawahannya terlebih lagi dengan kekuatan Su Fang saat ini yang dapat menghancurkan dewa dia secara alami tidak takut orang lain akan datang dan mengganggunya selama terobosan Su Fang mengaktifkan kemampuan ilahi ethereal dari catatan sejati ethereal dan memadatkan benda besar berukuran 100 Li kemudian dia duduk bersila dan memejamkan mata secara bertahap tubuhnya Yuan spirit truki yang ki dan segala sesuatu lainnya disesuaikan dengan kondisi terbaik adapun ahli lainnya mereka menjauh dari Su Fang dengan kekuatan Su Fang yang menantang surga kesengsaraan ilahi yang akan dia tarik akan sangat mengejutkan bahkan para demigod yang telah menembus level imortal sebelumnya akan merasa takut kemudian dia melepaskan kekuatannya dan aura tak kasat mata menyebar ke langit tak berujung serta langit dan bumi saat ini pikiran Su Fang menjadi sangat jernih dan dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan dao surgawi di dunia luar dia bahkan bisa melihat pergerakan dao surgawi ada juga sepasang mata yang seperti mata dao surgawi mengawasinya tanpa berkedip anak ini sebenarnya memilih untuk maju di dunia luar mudah tapi juga sulit Su Fang mendengar suara halus datang dari dao surgawi Senza Tianjun lah yang mengendalikan kekuatan dao surgawi hanya Su Fang yang bisa mendengar suara ini tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya kemudian kesadaran Su Fang bersama dengan aura yang dilepaskannya melepaskan diri dari belenggu dunia luar dan mencapai ketinggian misterius yang belum pernah disentuh Su Fang sebelumnya Su Fang merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tiba di awal langit dan bumi sebelum semua kehidupan lahir aura Su Fang menimbulkan semacam resonansi yang aneh ledakan 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 petir surgawi emas gelap yang besar terus-menerus merobek langit mengubah ruang dan segala sesuatu di ruang angkasa menjadi ketiadaan menyebabkan lubang hitam besar muncul di langit aura tertinggi dunia luar turun dari lubang hitam menyebabkan Su Fang gemetar ketakutan ini adalah kesengsaraan ilahi yang legendaris ini terlalu menakutkan jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku aku tidak akan bisa melawan sama sekali mundur dengan cepat kesengsaraan ilahi ini seratus kali lebih mengerikan daripada saat aku mencoba menerobos ke alam ilahi jika ahli demigot terpengaruh bahkan jika mereka tidak mati mereka akan terluka parah merasakan aura mengerikan dari kesengsaraan ilahi cahaya ilahi leluhur Hong Sing langsung berubah para demigot lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan mundur jutaan mil jauhnya baru pada saat itulah mereka merasa sedikit lebih nyaman berdesir 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 kesengsaraan ilahi turun di sekitar Su Fang dalam sekejap menghancurkan ruang dan menghancurkan semua hukum bahkan energi dan partikel fisik direduksi ke keadaan aslinya dibawah kekuatan tertinggi kesengsaraan ilahi kesengsaraan ilahi yang bersiul dan berputar bagaikan roda besar yang menghancurkan segalanya tidak ada keberadaan di dunia luar yang bisa menolaknya bahkan kekuatan daosurgawi dunia luar tidak dapat menghentikannya segel kaisar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan saat ini Su Fang tidak ragu-ragu untuk menyingkat pertahanan terkuatnya ledakan ledakan Su Fang menggunakan pohon dunia untuk mengaktifkan kekuatan dunia membentuk kekuatan ilahi menakjubkan yang bertabrakan dengan kesengsaraan ilahi kesengsaraan ilahi hancur satu demi satu namun aliran dan kesengsaraan ilahi yang tak ada habisnya melonjak keluar dari kehampaan sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Su Fang kekuatan ilahi dunia milik Su Fang hancur selapis demi selapis dan dikompres hingga ekstrim tekanan yang menakutkan dan kekuatan belenggu melonjak ke arah Su Fang dari segala arah Su Fang tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya untuk membentuk kekuatan ilahi Yin Yang akhirnya dia berhasil bertahan melawan gelombang kesengsaraan ilahi tidak hanya itu ada juga gelombang suara tak kasat mata dari kekuatan kesengsaraan yang menembus pertahanan Su Fang dan menyerang pertahanan bukaan ilahi Su Fang serangan terhadap roh primordial semacam ini jauh lebih mengerikan daripada serangan kesengsaraan ilahi pada tubuh fisik untungnya roh primordial Su Fang sangat kuat pertahanan yang dibentuk oleh tanda Dao juga sangat kokoh serangan roh primordial dari kesengsaraan ilahi tidak cukup untuk menggoyahkan pertahanan bukaan ilahi miliknya dan ketika roh primordial kedua pergi ia meninggalkan manik asal lembah kegelapan di kedalaman celah ilahi pada saat ini itu diaktifkan oleh yang imortal milik Su Fang menciptakan sejumlah besar segel roh primordial untuk menstabilkan segel bukaan ilahi kalau tidak itu akan sangat berbahaya untungnya Su Fang telah melakukan persiapan yang cukup ia tidak hanya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya ia juga memiliki tubuh sejati teratai hitam tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati transformasi darah dia juga menyiapkan semua jenis benda spiritual dan pil termasuk setengah kristal darah yang terkondensasi dari sepotong daging kei yang divine monarch dan pil essence divine kelas menengah yang dapat dengan cepat mengisi kembali energinya Su Fang berada di tengah kesengsaraan ilahi dia tidak bisa melihat keadaannya saat ini jadi dia tidak merasakan apapun 1824 Su Fang berperang melawan kesengsaraan ilahi dan dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi leluhur Hong Sing dan yang lainnya terpaksa mundur lagi dan lagi mereka semua ketakutan dan hati mereka gemetar ketakutan namun menyaksikan pemandangan kesengsaraan Su Fang dengan mata kepala sendiri dan merasakan aura petir kesusahan juga merupakan keuntungan besar bagi mereka siapa? siapa? di tengah petir kesengsaraan yang bergulir api kesengsaraan ilahi yang menakjubkan tiba-tiba menyala seolah seluruh langit terbakar petir kesengsaraan dan api kesengsaraan semuanya merupakan kekuatan tingkat dewa mereka ingin menghancurkan Su Fang dan membakarnya menjadi abu kesengsaraan Tuhan seni energi apa yang dia kembangkan bagaimana dia bisa menarik dari kesengsaraan yang begitu mengerikan leluhur Grandstar dan yang lainnya tercengang tiba-tiba Su Fang membuka celah pada pertahanan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh dunia batinnya pada saat yang sama dia menghilangkan pertahanan tubuh fisiknya petir kesengsaraan berwarna emas gelap membawa serta gelombang petir dan api saat menembus pertahanan Su Fang seperti binatang buas benda itu mengeluarkan aura destruktif saat menghantam tubuh Su Fang yang tak berdaya ledakan ledakan petir menyambar di tubuh Su Fang dan api mulai berkobar dengan ganas Su Fang tetap tidak bergerak dia membuka tubuhnya dan membiarkan petir kesusahan dan api kesusahan meredam tubuhnya dia mengaktifkan sembilan yang ki asli untuk menyatu dengan kekuatan kesengsaraan petir dan api yang telah meresap ke dalam tubuhnya kemudian dia memandu kekuatan kesengsaraan untuk melemahkan daging meridian dan tulangnya penyempurnaan semacam ini bukannya tanpa tujuan dan acak sebaliknya ini didasarkan pada dao besar pemurnian kaisar Tianbao dia terus-menerus meningkatkan tubuh fisiknya yang sempurna ke kondisi yang lebih sempurna tubuh aslinya yang lain juga dengan cepat mendekati kesempurnaan dan menyatu secara harmonis menjadi satu pada saat ini Su Fang seperti artefak dao setelah ditempa oleh petir ilahi dan api ilahi tidak hanya menjadi lebih kuat dan stabil namun juga mengalami perubahan kualitatif bertransformasi menuju tingkat dewa seberapa mengerikankah kekuatan kesengsaraan ilahi bahkan para dewa dari berbagai alam tidak berani menanggung baptisan kesengsaraan ilahi secara langsung dengan tubuh fisik mereka apalagi para penggarap dunia makro Su Fang juga membayar mahal untuk ini tubuhnya hancur selapis demi selapis dihancurkan oleh kekuatan petir kesusahan dan api kesusahan kemudian dengan kemampuan pemulihan tubuh sempurna dan tubuh asli lainnya dia segera pulih namun kecepatan pemulihan seperti ini jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran kesengsaraan ilahi dauzu wawangian surgawi inilah waktunya bagimu untuk mengorbankan dirimu sendiri di alam kuno keharuman surgawi setelah Su Fang menekan dauzu keharuman surgawi dia menyegelnya di dalam tubuhnya sehingga dia dapat menggunakannya ketika dia mencoba menerobos ke tingkat ilahi mengaktifkan kemampuan melahap laut darah mata air kuning Su Fang langsung melahapki darah dauzu wawangian surgawi dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya esensi kehidupan dari heavenly fragrance dauzu seorang ahli demigod hanya cukup untuk menopang Su Fang selama lebih dari sehari kemudian Su Fang mengeluarkan sejumlah besar pil benda spiritual dan kristal darah yang dimurnikan dari daging dan darah dewa matahari terbit dengan bantuan pil dan kekuatan hidup ini dia mulai memulihkan tubuhnya yang hancur bagaimana kita bisa mempelajari metode mengatasi kesengsaraan seperti itu ketika leluhur Hong Xing dan ahli lainnya melihat pemandangan ini mereka terkejut dan hanya bisa tersenyum pahit setelah melalui baptisan petir terkesusahan dan api kesusahan tubuh ilahi yang terkondensasi pasti akan sangat kuat jauh melebihi dewa lainnya namun selain Su Fang siapa yang berani menggunakan metode seperti itu untuk melemahkan tubuh ilahi mereka bahkan Senza Tianjun yang menggunakan kekuatan dao surgawi dunia besar untuk memperhatikan Su Fang tidak bisa berkata-kata dia memanggilnya orang aneh di dalam hatinya Su Fang melanjutkan keadaan ini selama sekitar tiga bulan aura kesengsaraan ilahi secara bertahap melemah dia akan berhasil melampaui kesengsaraan Su Fang sangat gembira leluhur Hong Xing dan para demigot lainnya serta ahli puncak alam dao juga bersemangat setelah kesengsaraan ilahi esensi dunia besar akan turun untuk membersihkan tubuh dan lubang ilahi memadat menjadi tubuh ilahi pada saat yang sama ia akan menyatu dengan kisejati sang kultifator sehingga kisejati dari seorang imortal menjadi kekuatan dewa dao besar yang dikembangkan oleh seorang kultifator atribut kiasal langit dan bumi yang turun dan hukum nomologis dao besar berbeda misalnya jika seorang kultifator mengembangkan dao besar api kiasal langit dan bumi yang turun akan muncul dalam bentuk api dan mengandung hukum nomologis api besar dao setelah menjadi dewa kekuatan yang dimilikinya secara alami berasal dari elemen api jika seorang kultifator mengembangkan dao pedang agung itu akan menjadi maksud pedang tertinggi kesengsaraan ilahi Su Fang sangat mengejutkan aku ingin tahu dao besar macam apa yang dia mengekembangkan dan kiasal langit dan bumi seperti apa yang akan dia tarik leluhur Hong sing dan yang lainnya penasaran dan menantikannya aura destruktif dari kesengsaraan ilahi menghilang dan aura kedamaian menyelimuti dunia sebuah galaksi besar muncul di lubang hitam besar jauh di langit itu bukanlah galaksi sungguhan tapi ilusi kekuatan dunia besar setiap bintang mengandung jejak kiasal langit dan bumi ketika dunia pertama kali diciptakan dan berisi hukum nomologis dao agung tertinggi langit dan bumi pada saat ini tubuh Su Fang roh primordial ki sejati dan dunia di dalam tubuhnya sepertinya beresonansi dengan galaksi di langit dia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan seluruh galaksi tapi dia juga bisa mendapatkan hukum nomologis dao agung di dalamnya ledakan semua bintang di galaksi sedikit bergetar menyebabkan seluruh galaksi bergerak ini memberi orang perasaan bahwa alam semesta sedang digerakkan tanpa diduga saat ini kekuatan dao besar dunia besar memblokir Su Fang dari galaksi di langit memutus hubungannya dengan galaksi uff Su Fang sudah sangat lelah sekarang setelah terobosannya dihentikan secara paksa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah auranya langsung menjadi putus asa galaksi di langit tidak dapat merasakan keberadaan orang yang mengalami kesengsaraan ilahi sehingga dengan cepat menghilang ke kedalaman langit semuanya kembali normal dia telah gagal dia akan berhasil dalam kesengsaraan ilahi tetapi dia gagal pada langkah terakhir berbeda dengan orang lain yang gagal Su Fang tidak gagal dalam ujian kesengsaraan ilahi sebaliknya kesengsaraan ilahi itu sendiri telah layu pada saat kritis bagaimana ini bisa terjadi leluhur Hong Xing yang mulia darah sombong dan yang lainnya semuanya terkejut mereka terbang menuju Su Fang sialan dao besar dunia hebat benar-benar menghentikanku Su Fang menatap ke langit matanya menyala karena amarah dia tidak mau menerima hal ini mungkinkah Senza Tianjun mempermainkanku Senza Tianjun adalah dewa yang mengendalikan dao besar di dunia besar Su Fang mau tidak mau mencurigainya suara roh primordial Luo datang dari dalam tubuhnya karena Ras Brahma sedang berusaha keras untuk merekrutmu penguasa surga Senza pasti tidak akan ikut campur pada saat kritis seperti ini terlebih lagi jika dia ikut campur dia akan melanggar dao surgawi dan akan mendapat serangan balasan darinya lalu kenapa aku gagal dalam terobosanku Su Fang bertanya dengan heran tiba-tiba suara Senza Tianjun terdengar Su Fang teknik kultivasi macam apa yang kamu kembangkan itu benar-benar dapat menyebabkan dao besar dunia besar menolakmu menolak karena begitu kamu menjadi dewa dao besar dunia besar akan sangat dirusak oleh dao besar dunia besar oleh karena itu dunia besar tidak bisa mentolerirmu dunia besar secara otomatis menjalankan hukumnya dan mengganggu terobosan terakhirmu Su Fang terdiam dia tidak menyangka bahwa dao agung di dunia besar tidak akan mentolerirnya sepertinya kamu harus menunggu sampai kamu mencapai dunia hebat untuk mendapatkan kemungkinan menjadi dewa namun ketika anda mencapai dunia hebat dan memasuki bahasa sansekerta menjadi dewa sejati sangatlah mudah saya berharap setelah anda bergabung dengan bahasa sansekerta di masa depan Anda bisa menjadi sosok yang perkasa dan memperluas wilayah kami setelah itu suara Senza Tianjun berangsur-angsur memudar hingga menghilang tanpa jejak Su Fang memeriksa secara menyeluruh tubuh fisiknya bukaan ilahi dan dunia batinnya dia langsung depresi setelah ditempa dan dibaptis oleh kesengsaraan ilahi tubuh fisik Su Fang telah mencapai puncak dewa terlebih lagi dia bukanlah dewa biasa seiring transformasi tubuh fisiknya pohon dunia juga mengalami perubahan signifikan kecepatan menyerap dao besar dunia besar meningkat pada saat yang sama dunia batin menjadi lebih stabil namun yang membuat Su Fang sangat tertekan adalah bukaan ilahi roh primordial dan Tian dan inti emasnya tidak banyak berubah mereka masih berada di puncak keabadian apakah aku dianggap sebagai demigod tubuh fisik Su Fang telah menjadi dewa tetapi roh primordial dan inti emasnya masih berada di puncak alam tahu dia memang dianggap sebagai demigod terlebih lagi dia berbeda dari para dewa lainnya sebagai perbandingan yang tidak tepat rasanya seperti memanggang ubi para demigod lainnya akan setengah matang dari dalam keluar tetapi Su Fang hanya setengah matang dari luar luo berkata Su Fang kamu tidak perlu merasa tertekan terobosan menuju dewa ini tidak bisa dianggap sebagai kegagalan paling-paling ini hanya setengah keberhasilan setengah sukses luo kamu benar-benar tahu cara menghibur orang saya tidak menghibur Anda di masa depan Anda akan tahu betapa pentingnya memiliki tubuh dewa yang kuat dalam jalur kultifasi Anda di alam dewa saat Anda berada di alam transformasi tertinggi dao Anda akan memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh dewa sekarang setelah Anda memadatkan tubuh dewa terlebih dahulu Anda dapat membuatnya lebih kuat di alam transformasi tertinggi dao selain itu menerobos ke alam dewa di dunia tinggi adalah hal yang sulit karena banyaknya rintangan energi intisari dunia dan hukum magis langit dan bumi jauh kurang efektif dibandingkan di dunia tinggi makhluk abadi lainnya mungkin tidak akan pernah bisa menerobos ke alam dewa lagi tapi kamu berbeda Anda memiliki kekuatan untuk naik terlebih dahulu oleh karena itu meskipun Anda gagal maju kali ini tidak ada yang perlu disesali kata-kata Luo sangat serius dan jelas itu tidak dimaksudkan untuk menghibur Su Fang merasa jauh lebih baik setelah mendengarnya mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini sekarang setelah kamu memiliki tubuh dewa kekuatanmu pasti akan meningkat Senza Tianjun mengatakan bahwa kamu memiliki peluang 30% untuk berhasil naik ke alam transformasi maha dao melalui jalan menuju akhir surga sekarang kamu memiliki peluang sukses 60% apakah Anda masih belum puas dengan panen sebesar itu selain itu kamu mempunyai dunia internal di dunia tinggi ketika kamu mencoba menerobos ke alam dewa itu akan sangat mengejutkan bahkan jika ahli alam demigod di dunia tinggi melihatnya mereka tidak akan bisa melihat apapun jika Senza Tianjun melihatnya dia mungkin serakah dan meminta seni energi tertinggi dan kemampuan ilahi dari Anda lalu apa yang akan Anda lakukan saya tidak tidak menyangka Senza Tianjun akan begitu memperhatikan Anda kalau tidak aku akan menghentikanmu luo melanjutkan menyebabkan Su Fang berkeringat dingin Patriarch Grandstar dan yang lainnya terbang mendekat Su Fang da 1825 kembali ke sekte heaven crossing kali ini saya tidak berhasil mencapai tingkat ilahi dan Dewa Surgawi Senza bahkan melihat beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi tak tertandingi yang saya kembangkan dia dengan santai menanyakan hal itu dan meskipun dia tidak menanyakannya lagi dia pasti curiga atau bahkan serakah setelah naik ke alam ilahi pasti akan ada masalah ada juga bahasa Sansekerta bergabung dengan bahasa Sansekerta seperti melonjak ke langit di mata dewa lain tetapi saya Su Fang berkultivasi untuk mengejar puncak Dao Agung bagaimana saya bisa menjadi budak yang kesadarannya dikendalikan oleh ras dewa ini adalah masalah lain memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Senza Tianjun dan Sansekerta Su Fang hanya bisa mengerutkan dan kening aku Su Fang bisa bertahan tapi aku tidak akan pernah menjadi budak yang dikendalikan oleh orang lain selama sisa hidupku ketika saya mencapai segudang alam saya akan menemukan cara untuk menyingkirkan Senza Tianjun dan Sansekerta tidak ada gunanya khawatir sekarang Su Fang melupakan masalah bahasa Sansekerta dan kemudian menetap dalam kondisi kultivasi untuk memulihkan konsumsi besar selama kesengsaraan dan luka yang disebabkan oleh Dao Surgawi dari dunia besar yang menghentikan kemajuannya selain itu ketika dia menerobos ke alam ilahi Su Fang telah melakukan kontak dengan ketinggian misterius di atas batas dunia besar untuk pertama kalinya dia juga perlu memahaminya dengan cermat tidak hanya bermanfaat baginya untuk menerobos ke alam ilahi di masa depan itu juga akan sangat membantu kultivasinya di masa depan waktu berlalu dengan lambat tanpa disadari 300 tahun telah berlalu sejak Su Fang gagal menerobos ke alam ilahi roh primordial kedua dimensain Green Feather, Su Huang dan Biksu akhirnya kembali dari alam iblis perjalanan ke alam iblis ini tidak hanya membantu alam iblis mengusir invasi ras iblis tetapi juga menyelesaikan masalah ras iblis dalam perang besar antara alam iblis dan ras iblis dimensain Green Feather dan Divine Wing Sword secara tak terduga membunuh penguasa dunia iblis iblis kuno tingkat setengah dewa lainnya juga dirasuki oleh kesadaran roh primordial kedua dengan bantuan kaisar tulang yang menggunakan metode Night Demon dalam mengendalikan roh primordial kesadaran roh primordial dikendalikan penguasa dunia iblis terbunuh dan moral pasukan ras iblis jatuh ke titik terendah tentu saja mereka dikalahkan kaisar tulang yang mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuatan alam iblis dan menjadi penguasa baru alam iblis pertama keberuntungan klan iblis dilahap oleh Su Fang dan kemudian mereka menderita pukulan yang begitu berat dapat dikatakan vitalitas mereka rusak parah mereka tidak hanya kehilangan kekuatan untuk menyerang dunia abadi dan dunia iblis tetapi juga sangat sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dibawah kepemimpinan kaisar bonian klan iblis mundur ke dunia iblis yang terletak di beberapa dunia besar yang gelap dalam perang iblis abadi sebelumnya lebih dari selusin domain abadi ditempati oleh ras iblis dan direbut kembali oleh pasukan dao abadi tetapi sekte soaring heaven tidak ikut campur dalam masalah ini dengan cara ini ras iblis telah jatuh ke dalam kendali Su Fang Su Fang tidak meninggalkan jejak apapun selama seluruh proses bahkan jika ras iblis di dunia segudang mengetahui tentang kemunduran ras iblis di dunia luar mereka tidak akan mengira bahwa seluruh ras iblis di dunia luar diam-diam dikendalikan oleh Su Fang kaisar tulang yang dibelenggu oleh Su Fang dan pikiran iblis kuno dikendalikan oleh roh primordial kedua yang diam-diam memantau kaisar tulang yang bahkan jika sufang meninggalkan dunia luar kaisar tulang yang tidak akan bisa berbuat banyak jika dia ingin mengkhianati Su Fang roh primordial kedua juga membawa panen yang tidak terduga bagi Su Fang setelah membunuh penguasa dunia iblis roh primordial kedua tidak menyentuh artefak iblis kuno apapun dari ras iblis namun di dalam cincin penyimpanan penguasa dunia iblis sebuah pecahan langit Wansiang Dharma muncul dia tidak tahu kapan itu jatuh ke tangan penguasa dunia iblis dengan cara ini pecahan terakhir dari Wansiang Dharma Sky ditemukan Yu Miaomi juga benar-benar terbangun tapi sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda dia terdiam seolah sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya telah terbangun Su Fang meminta raja mayat hidup untuk mulai mencoba memperbaiki langit Wansiang Dharma dibutuhkan waktu tertentu untuk memulihkan harta karun tiada taraf yang dapat membangun planet dari bahan galaksi caotik ke keadaan semula selanjutnya Su Fang meminta roh primordial kedua untuk bergegas dan melahap penguasa dunia kegelapan di gua waktu berharap menemukan cara untuk memulihkan Xiao Meir dari penguasa dunia kegelapan selanjutnya Su Fang mengumpulkan para ahli di bawahnya Goblin besar dan memanggil Li Hao Ji kembali untuk mendiskusikan kandidat yang akan mengikuti Su Fang ke alam surgawi roh primordial kedua Gui Gui Long Miao, Yu Miao Mei dan Zuyang semuanya akan mengikuti di sisi Su Fang ada juga raja mayat hidup dunia telah berubah dan tidak hanya sejumlah besar pakar di dunia kecil dan besar bangkit kembali tetapi juga di dunia segudang dengan adanya raja mayat hidup berurusan dengan para ahli yang dihidupkan kembali akan menjadi kartu truf tambahan orang suci iblis bulu hijau adalah orang pertama yang berbicara orang suci ini secara alami akan mengikutimu ke alam surgawi kaisar Vermillion dan Big Goblin lainnya serta para ahli lainnya semuanya tampak sangat tertarik penguasa lima racun berkata Su Fang tidak akan pergi ke dunia segudang untuk melihat-lihat jika kau tidak bisa mencapai tingkat ketuhanan dalam waktu singkat maka jangan ikut bersenang-senang bukan saja kau tidak akan menjadi seperti itu bantuan apapun kepada Su Fang kamu hanya akan menjadi beban sedangkan untuk kalian semua jangan membuat keributan begitu saja kaisar Vermillion dan Big Goblin lainnya serta biksu dan bawahannya yang lain segera menyerah pada gagasan tersebut penguasa lima racun benar mereka tidak akan mampu mencapai tingkat ketuhanan dalam waktu singkat terlebih lagi menjadi dewa jauh lebih sulit daripada naik dari dunia kecil ke dunia abadi faktanya itu ratusan kali lebih sulit daripada menjadi abadi bahkan mungkin puluhan ribu kali lebih sulit untuk itu diperlukan tembakat yang mengejutkan takdir yang tak terbatas seni energi yang sempurna dan sumber daya yang sangat besar tidak ada satupun yang kurang meskipun para Goblin besar dan para ahli di bawah Su Fang semuanya luar biasa sangat sedikit dari mereka yang pernah mencapai tingkat ketuhanan jika mereka mengikuti Su Fang ke dunia segudang mereka hanya akan menjadi beban penguasa lima racun melanjutkan selain itu akar Su Fang ada di dunia besar kita perlu melindungi fondasinya agar dia tidak perlu khawatir tentang masa depan Lihauji tersenyum bersama Su Fang adalah sebuah kemunduran besar itu sebabnya aku tidak bersamanya saat aku naik ke dunia segudang belum terlambat untuk menemukannya Lihauji mungkin satu-satunya yang percaya diri mencapai tingkat ketuhanan dia adalah seorang pengambil kesengsaraan dan dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa selain itu dia memiliki warisan dari sekte penindas iblis sehingga peluangnya untuk menjadi orang yang salah sangat tinggi maka masalah ini telah diputuskan masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum meninggalkan dunia besar Su Fang tiba di alam rahasia jauh di dalam sekte penyeberangan surga dan memasuki Istana Guntur Surgawi Istana Guntur Surgawi adalah harta ajaib yang diperoleh Su Fang dari Istana Guntur Surgawi setelah mendirikan sekte penyeberangan surga Su Fang telah menempatkannya di dalam dunia rahasia sekte penyeberangan surga mengubahnya menjadi tanah suci untuk budidaya bagi eselon atas sekte tersebut untuk dibudidayakan Su Fang melewati susunan sihir dan memasuki sebuah ruangan di dalam Istana Guntur Surgawi Huang Lingyao seorang wanita dibelenggu di dalam ruangan itu tidak lain adalah Huang Lingyao sejak Huang Lingyao dibelenggu di sini Su Fang tidak pernah melihatnya lagi hari ini ketika dia melihatnya ranah kultivasi Huang Lingyao tidak banyak berubah namun dia tidak lagi sedingin dulu dia juga telah kehilangan temperamen luhur itu memberi Su Fang perasaan bahwa dia telah menghapus semua kotorannya Apakah kamu bersiap untuk menuju ke ujung dunia Huang Lingyao tidak dapat melihat menembus Su Fang namun dia bisa merasakan bahwa Su Fang menjadi semakin tak terduga dia tidak bisa menahan senyum pahitnya kesenjangan antara dirinya dan Su Fang semakin membesar hingga ke titik yang mustahil untuk diatasi itu benar Su Fang mengangguk saya telah memutuskan untuk memulihkan kebebasan Anda dunia besar sangat luas Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tidak Huang Lingyao berkata dengan tegas aku sudah mengatakannya sebelumnya aku ingin melihatmu naik ke tampuk kekuasaan bawalah aku bersamamu ke dunia ilahi Su Fang mengangkat alisnya aku punya banyak bawahan tapi aku tidak membawa satupun dari mereka kenapa aku harus mengajakmu Huang Lingyao memperlihatkan ekspresi mengejek Apakah kamu khawatir rekanda omu Suan Sin akan mengetahuinya jadi bagaimana kalau aku jika kamu tidak membawaku ke dunia ilahi aku akan mempublikasikan apa yang terjadi di istana guntur surgawi kalau tidak kamu bisa membunuhku untuk membungkanku seperti yang diharapkan dari Huang Lingyao untuk mencapai tujuannya dia bahkan rela menggunakan hal semacam ini untuk mengancam Su Fang Su Fang sangat marah dia berbalik dan keluar dari kamar dia ingin menutup kembali ruangan itu dan membelenggu Huang Lingyao di dalam selamanya Su Fang Huang Lingyao meraung histeris Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh apalagi yang ingin kamu katakan aku ingin mati tapi kamu menghidupkanku kembali dan memberiku harapan untuk terus hidup sekarang kamu ingin mencekik harapanku untuk hidup kamu sangat kejam karena aku sudah kehilangan harapan untuk hidup lebih baik aku mati saja di kolam roh istana guntur surgawi Huang Lingyao bertekad untuk mati ada dua hal yang memicu harapannya untuk hidup pertama dia ingin secara pribadi menghapus ibu awan yang tersembunyi di pedang guntur surgawi kedua dia ingin tetap berada di sisi Su Fang dia ingin menyaksikan secara pribadi seberapa jauh Su Fang dapat berkembang si bajingan Luo dia benar-benar meninggalkanku dengan masalah besar Su Fang merasakan kepalanya sakit mengingat karakter Huang Lingyao dan pengalaman sebelumnya dia mampu melakukan apa yang dia katakan bagaimanapun Huang Lingyao adalah wanita ketiga setelah Xiao Meir dan Perisuan Xin yang melakukan kontak intim dengan Su Fang menyaksikannya mati adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Su Fang Huang Lingyao melanjutkan Su Fang aku mohon baik aku akan membawamu bersamaku ke dunia ilahi namun saat kita mencapai dunia ilahi aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri Su Fang berkata dengan dingin lalu dia pergi karena malu sekitar 50 tahun kemudian Su Fang telah menyelesaikan persiapannya untuk menuju ujung dunia dia dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Yao Tian Li Zhe Qing dan yang lainnya pada saat ini roh primordial kedua mengirimkan pesan tubuh utama saya telah sepenuhnya memiliki kesadaran penguasa dunia kegelapan sangat cepat Su Fang terkejut dan senang ini terlalu tepat waktu jika dia bisa menyembuhkan Xiao Meir sebelum meninggalkan dunia luar itu akan menjadi yang terbaik aku telah melahap lebih dari separuh kesadaran penguasa dunia kegelapan secara alami itu akan semakin cepat aku tidak hanya berhasil merasuki kesadaran penguasa dunia kegelapan tapi aku juga menghilangkan ingatannya kekuatan roh primordial saya telah mengalami transformasi besar lainnya saya juga memperoleh kemampuan dewa roh primordial iblis malam dari ingatannya serta teknik pembatasan roh primordial yang memungkinkan iblis malam merasuki dan mengendalikan kesadaran seorang kultifator roh primordial kedua menyatulah dengan roh primordial ku biarkan aku melihat kenangan penguasa dunia kegelapan roh primordial kedua telah menjadi lebih kuat dan telah memperoleh kemampuan ilahi roh primordial dan teknik pembatasan sufang tentu saja sangat gembira 1826 sufang memperoleh semua ingatan penguasa alam kegelapan ketika roh primordialnya menyatu dengan roh primordial aslinya dari ingatan penguasa alam kegelapan sufang memperoleh banyak informasi mengejutkan yang bahkan laut tidak mengetahuinya night sucubi adalah eksistensi yang sangat aneh di dunia nama asli mereka adalah sucubi karena mereka sangat misterius dan aneh mereka disebut sucubi malam oleh para kultifator menurut ingatan penguasa alam kegelapan sucubi adalah roh primordial yang lahir setelah penciptaan dunia menghancurkan iblis dalam diri mereka dari segi sejarah mereka bahkan lebih tua dari umat manusia sufang secara alami mencemoh asal muasal night sucubi memperlakukannya sebagai legenda dan tidak menganggapnya serius dalam ingatan penguasa alam kegelapan sufang memperoleh kemampuan budidaya roh primordial sucubi malam kode jiwa yang abadi ini adalah mantra tertinggi yang memungkinkan sucubi malam melahap roh primordial para kultifator goblin besar iblis dan bentuk kehidupan lainnya itu terus-menerus memperkuat roh primordial menjadikannya abadi dan tidak bisa dihancurkan pada saat yang sama itu juga merupakan kemampuan budidaya roh primordial yang mendalam kode jiwa abadi itu seperti warisan garis keturunan menyatu dengan kesadaran roh primordial penguasa alam kegelapan dan bahkan menyatu dengan beberapa kemampuan budidaya roh primordial roh primordial kedua dari roh primordial memuraikan seni terlarang roh primordial yang dikenal sebagai segel perebut jiwa dewa pesona itu adalah kemampuan budidaya roh primordial yang kuat yang memungkinkan sucubi malam menciptakan tanda hitam dan merebut kesadaran para pembudidaya masih ada beberapa kemampuan budidaya roh primordial yang tersembunyi jauh di dalam ingatan penguasa alam kegelapan namun roh primordial dari roh primordial saat ini tidak dapat menyatu dengan kemampuan tersebut kode jiwa abadi segel pengikat jiwa dewa pesona cek cek ini adalah kemampuan pengembangan roh primordial dari sucubi malam paling misterius di tiga alam belum lagi dunia yang besar bahkan di dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak ada tidak banyak yang menguasai kemampuan budidaya roh primordial tertinggi ini sufang ketika kamu menyatu dengan tanda segel sucubi malam tampaknya sangat berisiko sekarang sepertinya keputusanmu saat itu benar lau juga mendecakan lidahnya karena kagum mata sufang bersinar dengan inspirasi hukum kamu juga dapat mengembangkan kode jiwa abadi tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan jiwa primordialmu tetapi bahkan dapat membuatnya lebih kuat itu benar saya telah melahap darah dari hati makhluk surgawi dan binatang dewa menyerap esensi kehidupan mereka untuk memulihkan Yuan Sen saya tapi itu hanya metode paling dasar jika saya bisa menguasai keterampilan Night Demon itu pasti akan membawa manfaat besar bagi Yuan Sen saya namun bagaimanapun juga aku adalah seorang asura kemampuan bawaanku adalah darahku bukan roh asalku jadi efek dari memulah kodex jiwa kematian tidak begitu jelas tetapi kalian para kultifator berbeda meskipun para kultifator manusia tidak memiliki tubuh kedagingan yang kuat dan kemampuan bawaan dari klan Yao dan kalian juga tidak memiliki kekuatan hidup yang kuat dari klan iblis dao surgawi adil untuk semua ras kalian punya kemampuan untuk memulah berbagai teknik budidaya ras lain dengan demikian Anda dan roh primordial kedua Anda dapat mengembangkan kode jiwa abadi dan segel penyerap jiwa Dewa Pesona Su Fang secara alami sangat gembira mendapatkan mantra tertinggi dan kemampuan ilahi iblis malam setelah itu Su Fang dengan hati-hati menelusuri ingatan Night Demon berharap menemukan seni suci yang dapat membantu Xiao Meyer memulihkan ingatannya pada akhirnya Su Fang dah kecewa menghancurkan sesuatu itu mudah tetapi seberapa sulitkah memulihkannya sama seperti pohon seorang penggarap panah dapat dengan mudah menghancurkannya dan mengubahnya menjadi debu untuk sepenuhnya mengembalikan pohon ini ke keadaan aslinya bahkan para ahli tertinggi di dunia besar pun akan kesulitan melakukannya yang naschen sol milik Xiao Meyer digeledah secara paksa dan ingatannya dilucuti pikirannya seperti selembar kertas kosong ke masa lalu semua pengalamannya dengan Su Fang telah hilang seberapa sulitkah memulihkannya roh asal iblis malam sangat kuat dia juga memiliki teknik pembatasan roh asal yang kuat yang tidak bisa dimiliki oleh para kultifator namun semuanya adalah teknik pembatasan roh asal yang dapat menghancurkan dan mengendalikan roh asal tidak ada teknik pembatasan roh asal yang dapat memulihkan ingatan suasana hati Su Fang yang baik langsung tenggelam ke dasar lembah Su Fang datang ke dunia kaisar fana dengan berat hati setelah bertahun-tahun bertransformasi dunia kaisar fana telah banyak berubah istana dan taman telah dibangun khusus untuk tempat tinggal Su Fang dan orang-orang terdekatnya Xiaomeyer Lan Hai Cheng Zhang Ruoyun dan kultifator wanita lainnya juga tinggal di dunia kaisar fana di sebuah danau di taman istana sebuah perahu nelayan beriak di terpaombak tawa ceria terdengar ternyata Xiaomeyer dan Lan Hai Cheng sedang memancing di perahu nelayan ada juga seorang pria berpakaian seperti seorang nelayan itu adalah salah satu klon darah dan air Su Fang untuk memenuhi baktinya Su Fang secara khusus memadatkan klon darah dan air untuk menemani Su Yautian setiap hari di saat yang sama dia juga menemani Xiaomeyer berharap bisa membangkitkan ingatannya melihat senyuman Xiaomeyer dari lubuk hatinya meskipun dia tidak terlalu dekat dengan klon tersebut tidak ada penghalang di antara mereka Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Su Fang mentransmisikan kesadarannya ke klon yang imortal klon klon itu menjawab tubuh utama Xiaomeyer tidak tidak lagi menolakku dan bahkan memiliki kesan yang baik terhadapku bagus-bagus ini sangat bagus Su Fang sangat terkejut bahkan jika dia tidak dapat membantu Xiaomeyer memulihkan ingatannya sepenuhnya jika dia dapat menghidupkan kembali emosinya Su Fang tentu saja akan senang melihatnya depresi di hatinya tiba-tiba hilang siapa yang tahu klon itu melanjutkan tubuh utama ada satu hal lagi tampaknya Lan Hai Cheng juga memiliki kesan yang baik terhadap saya Ah Su Fang tercengang setelah tertegun lama Su Fang perlahan menjawab klon lakukan sesuai keinginanmu setelah diam-diam mengamati Xiaomeyer dan Lan Hai Cheng untuk waktu yang lama saat tubuh utama Su Fang hendak pergi Zhang Ruoyun dengan canggung datang Zhang Ruoyun Su Fang memahami perasaan Zhang Ruoyun saat ini sebelum pergi dia merasa sedikit bersalah Zhang Ruoyun menatap Su Fang dengan tatapan berpendar dan berkata Su Fang pergilah dulu cepat atau lambat aku akan menerobos ke alam ilahi dan pergi ke alam segudang untuk menemukanmu Su Fang menyentuh ujung hidungnya saya berharap dapat bertemu anda di segudang alam Zhang Ruoyun melangkah maju dan tiba-tiba memeluk pinggang Su Fang kamu adalah pahlawan di hatiku ketika kamu pergi ke alam segudang aku Zhang Ruoyun tidak meminta untuk menjadi pendamping dao kamu selama kamu masih ingat kultifator perempuan kecil konyol dari sekte abadi kembar saya akan puas setelah mengatakan itu Zhang Ruoyun terbang melintasi langit setelah berhenti di udara dia melambai ke arah Su Fang dengan senyuman polos seperti gadis dari sekte abadi kembar yang pertama kali dia temui Su Fang terdiam beberapa saat lalu datang ke istana tempat tinggal Su Yaotian ayah aku akan meninggalkan segudang alam dan pergi ke ujung segudang alam aku disini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu Su Fang bersujud tiga kali Su Yaotian memandang Su Fang dengan kengganan kebanggaan dan bahkan lebih lega di matanya kamu adalah naga dewa yang mengaum di sembilan langit bukan ikan atau udang di sungai alam segudang adalah duniamu pergilah ayah tidak perlu khawatir tentang apapun Su Yaotian menyingkirkan kengganan di hatinya tertawa terbahak-bahak dan melambai pada Su Fang da Su Fang bersujud tiga kali lagi berbalik dan berjalan keluar tiba-tiba Su Yaotian berseru Fanger Su Fang bertanya ayah apakah ayah punya perintah lain Fanger ayah bangga dia memiliki putra sepertimu jika ibumu di dunia bawah mengetahui hal ini dia akan sangat lega dengan anak sepertimu apalagi yang bisa diminta seorang ayah hahaha Su Yaotian tertawa keras darah Su Fang melonjak saat dia keluar dari istana dan terbang ke langit dia mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaannya dan meminjam kekuatan ilahi dari segudang alam untuk merasakan segala sesuatu di alam segudang saya pasti akan kembali ini adalah akar saya kemudian Su Fang yang mentransmisikan tiga kesadaran ayo pergi ke ujung alam segudang Astaga Astaga yang mulia Tyron Blood leluhur Grand Star dan ahli demigod Bango muncul di samping Su Fang dari arah yang berbeda awalnya yang mulia Tyron Blood adalah satu-satunya yang mengikuti Su Fang ke segudang alam setelah menyaksikan kegagalan Su Fang menerobos ke alam ilahi leluhur Grand Star dan patua Bango berubah pikiran kedua ahli demigod ini telah berada di puncak alam dao tingkat tinggi selama puluhan juta tahun namun mereka masih belum dapat maju ke alam ilahi mereka juga tidak memiliki keberanian untuk memasuki miriat Realms dari ujung miriat Realms kegagalan Su Fang untuk menerobos ke alam ilahi membuat keduanya menyadari bahwa dengan kekuatan mereka mustahil bagi mereka untuk maju ke alam dewa sejati di segudang alam bahkan Su Fang tidak dapat melakukannya apalagi mereka satu-satunya jalan keluar adalah memasuki miriat Realms dari ujung miriat Realms hanya di alam ilahi mereka memiliki kesempatan untuk maju jalan ujung surga di ujung segudang alam serta transformasi maha dao sangatlah berbahaya tanpa kekuatan dewa sejati hampir mustahil untuk melewatinya dengan aman Su Fang sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa sejati meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil di jalan ujung surga bersamanya itu seratus kali lebih aman daripada berjalan sendirian di jalan ujung surga oleh karena itu mereka berdua akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti Su Fang dan naik orang suci iblis bulu hijau yu miau mei huang linyao zu yan dui dui long miau dan raja mayat hidup semuanya berada di dunia batin Su Fang Su Fang sebenarnya mengambil risiko besar dengan melakukan ini jika diamati dalam perjalanan dunia batinnya akan runtuh dan tak seorang pun di dunia batinnya akan selamat kalian bertiga ada beberapa kata buruk yang harus aku ucapkan terlebih dahulu jalan ujung surga sangat berbahaya bahkan aku tidak sepenuhnya percaya diri jika aku tidak dapat menyelamatkan kalian ketika saatnya tiba kuharap kalian bertiga kamu tidak akan menyimpan dendam padaku kata Su Fang dengan anggun tentu saja mereka bertiga memahami hal ini dan mengangguk setuju bukan karena Su Fang tidak mau membantu mereka bertiga dia membawa mereka ke dunia batinnya dan membawa mereka ke dunia ilahi pertama Su Fang tidak mau memperlihatkan dunia batinnya kepada orang luar meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan yang mulia Tyron Blood leluhur Grand Star dan Penatua Kren itu tidak sampai pada titik di mana dia akan membeberkan rahasianya terlebih lagi jika mereka bertiga ingin menjadi Dewa Sejati mereka harus lulus ujian jalan ujung surga dan transformasi mahadau jika tidak bahkan jika mereka mencapai dunia ilahi akan sulit bagi mereka untuk melewati kesengsaraan ilahi ayo pergi Su Fang terbang tinggi ke langit dan mereka bertiga mengikuti dari belakang melewati penghalang yang dibentuk oleh kekuatan alam angin astral yang dahsyat menyapu mereka bertiga mengaktifkan auranya dan membentuk pertahanan di sekitar mereka mereka melewati daerah dimana angin astral sedang berkecamuk saat ini mereka tidak dapat lagi melihat bimah sakti jalan ujung surga masih belum terlihat ujungnya belenggu yang mengejutkan menyelimuti mereka bertiga dan mereka tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan 1827 jalan panjang menuju akhir dunia sekitar 30 tahun kemudian Su Fang dan yang lainnya memasuki kehampaan yang sunyi dalam kehampaan yang sunyi ini selain hawa dingin yang menusuk tulang tidak ada energi bahkan kekuatan dunia besar telah lenyap di sini udara dingin tidak hanya membekukan tubuh mereka tetapi juga roh primordial dan ki sejati mereka Su Fang memiliki dunia di dalam tubuhnya jadi dia dapat dengan mudah menahan udara dingin dengan melepaskan kekuatan sucinya tiga ahli demi-god lainnya langsung pucat jika dibandingkan dengan Su Fang mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka di sini dan bahkan senjata daun mereka telah kehilangan efeknya kecuali itu adalah senjata ilahi untungnya mereka bertiga adalah ahli demi-god dan ki sejati mereka mengandung sebagian kekuatan para dewa dari dunia besar selain itu mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk perjalanan ini jadi tentu saja mereka tidak kekurangan pil esensi ilahi dan berbagai benda spiritual tingkat dewa untuk mengisi kembali ki sejati mereka oleh karena itu udara dingin di ruang hampa yang cukup untuk membekukan ahli demi-god sampai mati membuat mereka bertahan perjalanan selanjutnya tidaklah mudah di ruang terpencil ini dalam keheningan yang menyebabkan jantung berdebar-debar sepertinya ada kekuatan aneh yang mempengaruhi pikiran para kultifator termasuk Su Fang segala macam pikiran yang mengganggu tanpa sadar muncul di benak mereka dalam keadaan kesurupan bunuh 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 Su Fang berada dalam pertempuran besar di medan perang iblis abadi kuno dengan ceroboh membantai tentara iblis melampiaskan kejahatan di dalam hatinya setelah pembantaian tanpa akhir Su Fang tiba-tiba berada di istana saat ini dia telah menjadi pemuasa hidup dan mati dan seluruh orang di dunia tunduk padanya dia bisa membuat orang mati hanya dengan satu kata dan dia bisa membuat sungai darah mengalir dengan amarah kemudian dia jatuh ke tanah yang lembut bersama Xiao Meir Lan Hai Cheng Zhang Ruoyun Xuanzin, Huang Lingyao, Nyonya Zhu, dan wanita lain memanjakan diri mereka sendiri ini adalah iblis dalam alam pesilat setengah dewa bangun raungan gemuruh lau membangunkan Su Fang punggung Su Fang basah oleh keringat dingin iblis batin transformasi keilahian yang menakutkan bahkan dengan hati dao saya yang ulet saya tanpa sadar dikendalikan oleh iblis batiniyah luo yuyu berkata penggarap berkultifasi untuk menentang langit dan mengubah nasib mereka hal yang paling sulit dikalahkan bukanlah dao surgawi juga bukan musuh yang kuat tetapi diri sendiri hanya dengan memusnahkan iblis dalam diri seseorang seseorang dapat mencapai puncaknya luo kamu benar Su Fang menjadi tenang dan mulai melapalkan teks dao perjuangan dao besar di dalam hatinya pertempuran jalan agung adalah kitab suci klasik yang ditulis oleh yang maha kuasa di zaman dahulu meskipun ini bukan metode kultivasi ini adalah kitab suci yang dapat menenangkan pikiran dan menyehatkan hati sehingga seseorang dapat dengan tegas menjaga hati dao Su Fang terus berkultivasi dan tidak pernah menyerah Dao Heart Su Fang menjadi kokoh kembali dan dia memotong Heart Demon yang telah merusak Dao Heart miliknya Yang Mulia Blasteran, Grand Star Patriarch, dan Bangal Tua mengambang di kehampaan wajah mereka dipenuhi kebencian, kegembiraan, atau kebingungan Su Fang mengeluarkan raungan menggelegar yang berisi jejak kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mematahkan teknik pembatasan roh primordial Meskipun iblis hati berasal dari hati, ia mirip dengan beberapa teknik pembatasan roh primordial dari jalan iblis itulah mengapa disebut iblis hati Di bawah kuasa takdir, mereka bertiga terbangun dalam ketakutan Kesadaran mereka tanpa sadar telah dikendalikan oleh Heart Demon Jika Su Fang tidak membangunkan mereka tepat waktu, mereka akan mati beku di kehampaan yang sunyi ini bahkan jika mereka bisa melepaskan diri dari kendali iblis hati Mereka bertiga tak berani gegabuh lagi Mereka tidak hanya mengaktifkan kisejati untuk melindungi tubuh mereka tetapi mereka juga menjaga hati Dao mereka Meskipun jalan menuju ujung surga adalah ujung dunia, namun tidak ada habisnya Jika seseorang tidak memiliki ketekunan dan kemauan yang besar, mereka tidak akan mampu mencapai tujuan Pemandangan ini sangat mirip dengan ketika saya pergi ke gerbang surga meraba-raba di provinsi Tianmen dan naik ke dunia besar Saya berjalan di jalan menuju surga dan memasuki kolam kenaikan Hanya saja kesulitannya meningkat berkali-kali lipat Inilah hakikat sejati dari kultivasi Bahkan jika Anda tidak dapat melihat akhirnya, selama Anda memiliki tujuan di hati Anda, Anda tidak akan melihat ke belakang Anda akan mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai puncak Su Fang mendapat pencerahan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi Kemarahan seperti ini tidak bisa diajarkan oleh orang lain Seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengalaminya Sekitar 50 tahun berlalu dalam kehampaan yang sunyi Supremasi sombong darah, Grand Star Patriarch, dan Elder Cran semuanya kelelahan Mereka tidak hanya telah menggunakan kisah jati mereka, namun tekat mereka juga telah sangat kuat Su Fang juga tampak kelelahan Namun, matanya menjadi semakin dalam, seperti alam semesta berbintang yang luas dan tak terbandingkan luasnya Ternyata setelah memasuki jalan menuju akhir surga, Su Fang telah memisahkan dirinya dari yang abadi Dan mengembangkan kodex jiwa abadi iblis malam di tempat tinggal dua waktu Setelah bertahun-tahun, dia telah membuat beberapa kemajuan kecil, dan roh primordialnya menjadi lebih kental dan kuat Su Fang telah memolah segel disintegrasi iblis surgawi Meskipun roh primordialnya tidak sekuat roh primordial keduanya, ia jauh lebih kuat daripada kultivator lain pada level yang sama Setelah memolah kodex jiwa abadi, kekuatan roh primordialnya telah mencapai tingkat dewa Roh primordialnya telah mengalami transformasi besar bahkan tanpa melahap roh primordial dan esensi kehidupan Jika dia berkultivasi dengan roh primordial dan esensi kehidupan di hati seorang kultivator Kecepatan transformasi roh primordialnya akan lebih menakjubkan Yang abadi adalah kombinasi jiwa, kesadaran, roh primordial, dan kekuatan Dharma seorang kultivator Saat roh primordial Su Fang bertransformasi, dia merasa yang abadi juga menunjukkan tanda-tanda transformasi Ketika yang abadi menjadi dewa, tubuh abadi akan berubah menjadi tubuh ilahi, dan yang abadi juga akan mengalami perubahan besar, yang disebut dewa yang Su Fang sekarang memiliki tubuh ilahi, dan yang abadi miliknya akan berubah menjadi dewa yang Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan kekuatan promosi yang ditransformasikan dari esensi asal dunia dan mendapatkan sila jalan besar yang tak ada habisnya Eh! Saat terbang, Su Fang tiba-tiba merasakan ada area di kehampaan terpencil yang jelas berbeda dari tempat lain Jelas ada kekuatan belenggu dunia di area ini, dan itu bukanlah kekuatan dunia makro, tapi kekuatan dunia segudang Tampaknya itu membimbing para penggarap di dunia bawah Kita akan mencapai akhir dunia makro Su Fang da berteriak, membimbing tiga orang lainnya untuk terbang menuju area itu Yang mulia Tyron Blood, leluhur Grand Star, dan Elder Grand segera diberi energi, dan mereka mengikuti di belakang Su Fang Kami akhirnya keluar dari kehampaan yang sunyi itu Yang mulia Tyron Blood tertawa keras, tetapi sebelum dia selesai tertawa, dia ditekan oleh kekuatan belenggu dunia, dan dia memuntahkan seteguk darah Belenggu dari belenggu dunia segudang dunia sangat mengejutkan, dan bahkan Su Fang pun merasa sulit untuk bergerak Namun, dibandingkan dengan kehampaan yang mengerikan dan tidak ada apa-apanya, itu jauh lebih meyakinkan Mereka berempat menghadapi belenggu dan tekanan dari belenggu dunia yang semakin mengejutkan saat mereka terus terbang ke depan Meskipun sulit, mereka semua sehat dan bugar, dan mata mereka bersinar karena kegembiraan Mereka tidak jauh dari ujung dunia makro Setelah sekitar 100 tahun, ruangan itu tidak lagi kosong Sebaliknya, ada benda mirip nebula, yang dibentuk oleh beberapa partikel materi yang berkumpul Saat mereka terus bergerak lebih jauh ke langit, materinya tidak lagi berbentuk nebula, melainkan berbentuk pasta Belenggu dari belenggu dunia juga semakin mengejutkan Su Fang dan tiga ahli demigod lainnya harus mengeluarkan beberapa kartu as, seperti pil esensi ilahi, artefak ilahi, dan kemampuan magis ilahi, untuk mempertahankan kondisi terbang mereka Elder Kren adalah yang terlemah, dan dia terluka dalam perang iblis abadi besar Dia belum pulih, jadi lambat laun dia tidak bisa mengimbangi kecepatan yang lain Potongan materi muncul di depan Su Fang dan yang lainnya Mereka akhirnya mencapai akhir dunia makro Mereka berempat menginjak sebuah benda seluas seratus kaki dan hendak istirahat Uff! Begitu mereka menginjak benda tersebut, gravitasi yang agung datang dari bawah kaki mereka Tubuh Su Fang bergoyang, dan dia hampir kehilangan keseimbangan Yang lainnya bahkan lebih buruk lagi Elder Kren langsung memuntahkan setegup darah, dan auranya tiba-tiba melemah Ternyata potongan materi yang tampak biasa ini tidak hanya sangat keras Tetapi juga melepaskan gravitasi yang sangat agung, yang lebih dari seratus kali lipat gravitasi dunia makro Penggarap yang belum memadatkan tubuh ilahi secara alami akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan seperti itu Bahkan Elder Kren, seorang ahli demigod, telah menderita kerugian besar Uff! 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 Yang mulia Tyron Blood mengeluarkan cincin penyimpanannya dan hendak mengeluarkan pil esensi surgawi untuk pulih Siapa yang tahu bahwa di bawah kekuatan dunia makro dan gravitasi, ruang di cincin penyimpanan tidak dapat menahannya dan hancur Semua jenis pil, benda spiritual, dan harta sihir di dalam cincin penyimpanan, kecuali yang telah mencapai tingkat ilahi, hancur dan berubah menjadi debu Yang mulia Tyron Blood merasa kesal Pada saat ini, bahkan sebelum mereka mencapai surga segudang, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka kepada empat ascender Penghormatan keempat orang terhadap alam tiba-tiba muncul secara spontan, dan mereka sepenuhnya menghilangkan aura arogansi dan dominasi para ahli tertinggi dunia makro Mari kita memasuki dunia batin artefak ilahi dan beristirahat sebentar Mereka berempat berdiskusi dan memutuskan untuk menunggu sampai mereka pulih ke kondisi puncaknya sebelum melanjutkan Jika tidak, sebelum mereka mencapai tahap transformasi tertinggi Dao, kecuali Su Fang, tiga lainnya akan diseret sampai mati di jalan Penatua Heterluka dan tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Su Fang Da, tolong bantu saya Su Fang berpikir sejenak dan mengeluarkan pil esensi ilahi Itu bukanlah pil yang disempurnakan oleh para ahli demigod di dunia makro, melainkan pil esensi ilahi kelas menengah Dia memintanya dari Sen Saoli Su Fang tidak mau menggunakannya ketika dia mencoba menerobos ke alam dewa sejati Dia membagi pil esensi surgawi kelas menengah menjadi empat bagian, satu untuk masing-masing bagian Bukan karena Su Fang enggan menggunakan pil esensi ilahi kelas menengah, tetapi kekuatan pilnya terlalu sombong Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh ahli demigod Hanya seperempat dari pil esensi surgawi kelas menengah yang membutuhkan 300 tahun lainnya untuk menyempurnakan dan menyerap kekuatan pil tersebut Terima kasih Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pil tersebut, Yang Mulia Tyron Blood dan dua lainnya terkejut dan mengucapkan terima kasih berulang kali Yang Mulia Tyron Blood dan leluhur Grandstar mengeluarkan artefak ilahi mereka dan memasuki ruang dalam artefak ilahi Penatuahe duduk bersila di atas materi, bersiap untuk memulihkan sebagian kekuatannya sebelum memasuki artefak ilahi Su Fang tidak tahan melihat Penatuahe seperti ini dan berkata Senior, jika kamu tidak dapat bertahan, aku dapat mencoba membawamu ke surga segudang dan kemudian menemukan cara untuk menerobos 1828 Jika Su Fang ingin membawa Penatuahe ke alam surgawi, itu akan sangat sederhana Dia bisa saja memasukkannya ke dalam dunia batinnya Penatuahe dia tersenyum pahit, hanya dengan menempuh jalan ujung langit dan melalui transformasi mahadau saya dapat memiliki kesempatan untuk menjadi dewa Jika saya sampai ke alam surgawi secara kebetulan, saya akan kehilangan kesempatan terakhir saya untuk menjadi dewa Kemudian, Penatuahe tampak bertekad Aku tidak punya banyak waktu lagi Daripada berjuang di ambang kematian di alam surgawi, aku lebih memilih mempertaruhkan nyawaku dan bertarung Jika aku bisa bertahan, aku akan mempunyai masa depan yang cerah Jika aku tidak bisa, aku akan mati tanpa penyesalan Su Fang terkejut dan berhenti berusaha membujuknya Keyakinan seorang kultifator sejati dalam mencapai puncak jalan agung seringkali mampu mengatasi rasa takut akan kematian Hanya dengan keyakinan seperti itu seseorang dapat mengatasi segala kesulitan dan rintangan Bango tua mengeluarkan jimat rune dan terbang ke Su Fang yang terbungkus cahaya misterius Dia memohon kepada Su Fang, jimat rune ini mengandung seutas kesadaranku Jika aku mati di tengah jalan, tolong bawa jimat rune ini ke berbagai dunia Jika aku bisa melihat dunia ilahi, aku akan memenuhi salah satu dari harapanku Su Fang menganggup dan dengan sungguh-sungguh menyingkirkan jimat rune itu Setelah Penatua He menyempurnakan sebagian kecil dari kekuatan obat pil esensi ilahi tingkat menengah Dia mengeluarkan artefak ilahi berbentuk tripod dan memasuki ruang internal artefak tersebut untuk mengolah dan memulihkan Su Fang tidak memasuki gua waktu Sebaliknya, dia mengaktifkan transformasi pohon dunia dan sembilan matahari untuk menyerap kekuatan dunia di sekitarnya Kekuatan dunia adalah inti dari ki spiritual alami Kekuatan dunia di jalan ujung langit bukan berasal dari dunia makro, melainkan dari alam surgawi Sangat sulit bagi para penggarap dunia makro yang berkultivasi menggunakan fragment dunia untuk menyerap kekuatan alam semesta Ini karena kekuatan alam semesta lebih tinggi dibandingkan kekuatan dunia makro Hanya setelah melewati kesengsaraan ilahi yang caotik dan menyatu dengan jejak esensi alam semesta barulah mereka dapat menyerap kekuatan alam semesta dengan kecepatan yang sangat lambat Pohon dunia Su Fang diubah dari integrasi fragment dunia dan tubuh fisiknya Itu bukanlah fragment dunia biasa Selain itu, energi yang Su Fang dapat menyatu dengan energi apapun Setelah mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan, dia dapat menggabungkan kekuatan dunia ke dalam tubuh fisiknya yang sempurna Saat Su Fang mengedarkan energi yang di tubuhnya, tubuhnya yang sempurna menyerap kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta, menggabungkannya secara sempurna dengan energi yang Kemudian, itu sepenuhnya menyatu dengan meridian yang, garis keturunan, tulang, energi vital, dan buah surgawi di asal inti emasnya Pada saat yang sama, Su Fang menyerapki beku dari alam suci kekacauan primordial Dia menggunakan kekuatan yin dan yang untuk menyatu dengan kekuatan dunia dan melonjak ke pohon dunia melalui meridian yang Pohon dunia bergetar hebat seolah tidak mampu menanggung beban untuk mendapatkan energi dunia yang lebih besar dari dunia besar Menyatu dengan asal dunia dari dunia surga persegi, lingkaran cahaya seperti perak susu yang terbentuk di sekitar pohon dunia juga bergetar dan hancur Namun, pada saat guncangan hebat inilah pohon dunia berubah dari dalam keluar Halo galaksi juga terbentuk kembali di tengah guncangan dan kehancuran Meski telah menyusut drastis, namun menjadi lebih mendalam dan misterius Kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta yang telah menyatu dengan kekuatan yin dan yang Su Fang digabungkan oleh pohon dunia Berubah menjadi kekuatan dunia yin dan yang Itu dilepaskan ke dunia batin Su Fang, menyebabkan dunia batinnya dipenuhi dengan aura seluruh dunia di alam semesta Kemudian, kekuatan ilahi yin dan yang dari dunia batinnya memenuhi tubuh fisiknya Menyebabkan seluruh energi di tubuh Su Fang berubah menjadi kekuatan dunia yin dan yang Dengan cara ini, energi dalam tubuh Su Fang bersirkulasi sesuai dengan siklus utama surgawi, seolah-olah itu adalah reinkarnasi dari dao surgawi Pada saat ini, tubuh Su Fang memancarkan aura yang dalam dan sakral, membuat orang merasa bahwa dia adalah perwujudan langit berbintang Namun, meski begitu, Su Fang menghadapi kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta Dan hanya kekuatan dunia yang merembes dari batas alam semesta dan dunia besar Su Fang masih sangat kecil, jangkauan kekuatan ilahi dunia hanya sekitar 10 kaki Aku sudah kembali ke level lemah Su Fang tersenyum pahit, meskipun dia telah lama mengetahui bahwa setelah memasuki alam semesta Segala sesuatunya harus dimulai dari awal, dan dia telah lama siap secara mental Ketika dia benar-benar merasa bahwa dia telah jatuh dari ahli tertinggi menjadi yang lemah Perasaan ini masih membuat Su Fang merasa agak kecewa Bagaimana aku, Su Fang, bisa menjadi ikan di kolam? Ketika saya memasuki alam semesta, saya masih bisa mendaki selangkah demi selangkah dari kultifator tingkat terendah ke puncak alam semesta Su Fang memungkapkan rasa percaya diri yang kuat dan aura mendominasi yang tidak takut pada apapun Dia telah beristirahat selama sekitar 50 tahun di dunia material Berdengung, berdengung, berdengung Tekst sebenarnya dari Solusi Misterius Ekspansi Surga tiba-tiba muncul di kedalaman pikirannya Menunjukkan bahwa krisis besar akan segera terjadi Dalam perjalanan menuju akhir dunia, bahaya apalagi yang mungkin timbul selain ancaman alam dari langit dan bumi Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan buru-buru mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebat Dalam perjalanan menuju akhir dunia, kemampuan kesempurnaan agung juga ditekan hingga tingkat yang menyedihkan, dengan jarak hanya 10 ribu kaki Di bawah persepsi kemampuan kesempurnaan hebat, dia melihat monster yang terlihat seperti serigala, dan kehancuran dunia yang besar Lebih dari 100 desolate Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami tidak takut dengan monster yang dibangkitkan ini Yang membuat Su Fang khawatir adalah adanya desolation yang dibangkitkan Kita harus tahu bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak sekali ahli yang terjatuh di jalan menuju ujung langit Jika mereka bertemu dengan sekelompok ahli yang dibangkitkan, itu akan sangat buruk Pantas saja Senza Tianjun mengatakan bahwa dengan kekuatan Su Fang, tingkat keberhasilan memasuki alam dewa melalui jalan menuju ujung langit hanya 30% Ternyata jalan menuju ujung langit tidak hanya dipenuhi dengan bahaya alam, tapi juga para ahli yang dibangkitkan Su Fang segera memanggil yang mulia darah sombong, leluhur grand star, dan bangau tua Apakah anda melihat desolate yang dibangkitkan itu? Kamu ingin aku membawamu pergi dari daerah terlantar yang telah dibangkitkan ini? Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan ilahi dunia, menyelimuti mereka bertiga Kemudian, dia mengendalikan kekuatan dunia dan terbang ke angkasa Porselen bermain dengan lada Desolates yang telah dibangkitkan ini Melihat desolate yang dibangkitkan dengan ganas dan menakutkan di bawah Seperti yang diharapkan, dia terus-menerus bertemu dengan para ahli yang dihidupkan kembali Kekuatan mereka jauh melebihi huang pertama yang dia temui Su Fang harus mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi Dan pada saat yang sama, bekerja sama dengan kemampuan sempurna untuk merasakan keberadaan ahli yang dibangkitkan terlebih dahulu Dan kemudian menghindari mereka jauh-jauh Su Fang lambat laun tidak tahan lagi, dan harus mencari tempat untuk berhenti dan beristirahat Untungnya, keluarga Su Fang sangat kaya Selain pil esensi surgawi kelas menengah dan kristal darah Dia tidak kekurangan jenis pil obat dan benda spiritual lain yang digunakan untuk memulihkan ki sejati Kekuatan yang, dan kekuatan kehidupan Ditambah dengan kemampuan melahap gua waktu dan laut darah dunia bawah Serta kemampuan pemulihan tubuh asli terate hitam, tubuh asli penakluk naga, dan tubuh asli transformasi darah Meskipun kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi Dengan dunia besar, itu masih sangat menakjubkan 50 tahun lagi berlalu Mereka berempat menginjak material tak berujung, yang merupakan tempat perbatasan dunia segudang dan dunia besar Akhir dunia akhirnya tiba Mereka berempat disegarkan, dan mereka menemukan tempat terpencil Setelah mengaktifkan jimat Rune yang dibuat Su Fang dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi Jimat itu melepaskan kekuatan takdir dan menyembunyikan aura mereka Hanya dengan begitu mereka berempat dapat beristirahat dengan tenang dan pulih Yang mulia Tyron Blood dan Elder Cran telah menggunakan semua pil esensi ilahi, benda spiritual, dan sumber daya yang mengandung kekuatan ilahi Meskipun mereka ingin meminjamnya dari Su Fang, mereka tidak bisa mengatakannya Leluhur Grandstar langsung berkata Su Fang, bolehkah aku meminjam salah satu pil esensi ilahi milikmu sebelumnya Saat kita pergi ke dunia segudang di masa depan, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat Su Fang mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak mengatakan apa-apa Dia mengeluarkan pil esensi surgawi kelas menengah dan membaginya menjadi empat, memberikan masing-masing porsi Su Fang memperhatikan ada sedikit keserakahan di mata leluhur Grandstar ketika dia melihat pil esensi ilahi kelas menengah Meski sangat halus, ia tidak bisa lepas dari penglihatan Su Fang yang sempurna Grandstar Hall adalah kamar dagang nomor satu di dunia besar Dari segi kekayaan, jauh lebih kaya daripada Sekte Tian Ming Haichang Sebagai leluhur aola Grandstar, bagaimana mungkin dia tidak siap sepenuhnya saat naik ke dunia besar Mungkin dia juga memiliki pil esensi ilahi kelas menengah, tetapi dia masih menginginkan pil esensi ilahi milikku Dia memang seorang pengusaha Lagi pula, leluhur Grandstar sangat misterius dan licik Sulit untuk menjadi orang baik, jadi saya harus berhati-hati terhadapnya Su Fang diam-diam waspada, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya Kali ini, mereka berempat menghabiskan hampir 100 tahun untuk menyempurnakan semua kekuatan obat dari pil esensi ilahi kelas menengah Dan menyesuaikan kekuatan mereka ke kondisi puncak Su Fang menggunakan bagian dunia ini untuk menyerap banyak kekuatan dunia Namun, perubahan pada pohon dunia tidak sebesar saat pertama kali ia menyerap kekuatan dunia dari segudang dunia Secara fisik, dengan sayap kebangkitan yang melayang di sekitar Big Goblin Mereka berempat harus berjalan selama sisa perjalanan Ketika mereka bertemu dengan ahli yang dibangkitkan, mereka harus mengambil jalan memutar Sehingga mereka menghabiskan banyak waktu Sebuah pusaran kehampaan besar muncul di depan mereka berempat Transformasi Maha Dao 1829 Transformasi Jalan Tertinggi Dao Itu bukan hanya jalur dari dunia makro ke alam lain, tetapi juga tempat penting bagi dewa untuk bertransformasi menjadi dewa Penggarap dari dunia makro harus melalui jalur transformasi tertinggi dao jika mereka ingin berubah menjadi dewa, selain beberapa cara khusus di alam lain Sama seperti manusia yang perlu menyatu dengan akar spiritual untuk berubah menjadi dewa, sebelum memasuki jalan transformasi tertinggi dao, mereka harus mengumpulkan benda suci yang sangat penting, yaitu ketuhanan Sederhananya, ketuhanan adalah kualifikasi untuk menjadi yang abadi Hanya setelah menyatu dengan ketuhanan, seseorang dapat memasuki jalan transformasi tertinggi dao dan menggunakan gelombang energi dunia makro untuk membersihkan tubuh dan menjadi yang abadi, memadatkan tubuh ilahi dan roh yang Hanya dengan begitu seseorang dapat memasuki alam lain, melewati kesengsaraan ilahi yang caotik, dan menjadi seorang imortal sejati Di dunia makro, para kultifator yang telah melewati kesengsaraan ilahi caotik akan mengumpulkan ketuhanan tingkat tinggi dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyatu dengan ketuhanan Efek pembersihan dari jalan transformasi tertinggi dao akan lebih baik dan bakat kultifasi mereka secara alami akan lebih tinggi Mereka akan dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultifasi di masa depan Su Fang, yang mulia darah yang sombong, leluhur Grand Star, dan tetuahe tidak dapat melewati kesengsaraan ilahi caotik di dunia makro, jadi jalur transformasi tertinggi dao sangat penting bagi mereka Transformasi jalan tertinggi dao sudah dekat, jadi mereka bersemangat dan gugup Apakah ini jalan transformasi tertinggi dao? Melihat pusaran kehampaan yang tak terbatas, mereka berempat tercengang dan mengalami keterkejutan yang hebat Cahaya bintang bersinar di pusaran, seolah-olah galaksi itu tergantung terbalik dan mengalir tanpa henti, melepaskan kekuatan mengerikan yang bisa menelan dunia Kekuatan dunia, kekuatan kehampaan, dan kekuatan lainnya semuanya tersedot ke dalam pusaran Su Fang berada lebih dari 100 mil jauhnya dari tepi pusaran, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan isap yang luar biasa Bukan hanya tubuhnya, bahkan roh primordial dan ki aslinya pun terbelenggu dan tertarik oleh kekuatan hisapan tersebut Tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju pusaran, dan bahkan kesadarannya seolah tersegel oleh aura menakutkan di pusaran tersebut, membuat kesadarannya kabur Di hadapan kekuatan alam yang begitu menakutkan, belum lagi para penggarap dari dunia makro, bahkan para ahli dari alam dewa pun sekecil semut Mereka berempat memantapkan diri dan menjaga hati tau mereka, nyaris tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan Mereka berempat segera menemukan bahwa dari pusat pusaran, cahaya tujuh warna yang menakjubkan akan memancar setiap enam jam Di dalam cahaya warna-warni, ada gelembung-gelembung Gelembung tersebut melilit benda mirip bambu, ada yang hanya seukuran jari, ada pula yang panjangnya satu kaki Kilau yang mereka pancarkan juga sangat berbeda Ketuhanan Itulah ketuhanan Mata yang mulia Tyron Blood, Grand Star Patriarch, dan Elder Crain berkilauan seperti pengemis kelaparan yang tiba-tiba melihat makanan mewah Jantung Sufang juga berdebar kencang, tapi dia kurang bersemangat dibandingkan tiga orang lainnya Mengapa demikian? Sufang mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari, dan terhubung dengan fragment dunia untuk membentuk dao surgawi tertinggi Itu sebabnya dia memiliki keilahian Oleh karena itu, Sufang telah mengembangkan ketuhanan sendiri dan telah lama memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa Di dunia besar, hampir mustahil bagi ketuhanan untuk muncul dalam tubuh seorang abadi Sufang bisa dikatakan satu-satunya yang bisa memupuk ketuhanan Oleh karena itu, Sufang tidak terlalu antusias dengan ketuhanan yang lahir secara alami dalam transformasi mahadau Pada saat itu, suara Luo datang dari time cap abode di tubuhnya Sufang, kamu tidak hanya harus mengumpulkan ketuhanan, tetapi kamu juga harus melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan yang berkualitas terbaik Sufang terkejut Luo, kenapa begitu? Ketuhananmu terbentuk melalui kultivasi Meski secara alami cocok denganmu, namun tetap perlu terus-menerus melahap esensi alam langit dan bumi agar menjadi lebih kuat Masih perlu dipupuk agar menjadi lebih kuat Jadi begitu Berbeda dengan akar spiritual, ketuhanan harus sesuai dengan dao agung yang Anda kembangkan agar lebih terintegrasi dengan tubuh Anda Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik bakat kultivasi Anda di masa depan Ketuhanan dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning Saya mengembangkan dao surgawi tertinggi Apakah saya memerlukan ketuhanan surga? Untuk naik ke surga, Sufang telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya Dia telah memeriksa semua jenis buku kuno dan memiliki pemahaman mendalam tentang ketuhanan Ketuhanan yang dia lihat menyembur keluar dari transformasi maha dao muncul secara acak dan mungkin belum tentu cocok untuk setiap kultivator Jika dia ingin mengumpulkan ketuhanan yang sepenuhnya sesuai dengan dao agungnya, dia harus dekat dengan transformasi maha dao dan melepaskan auranya dengan seluruh kekuatannya untuk merasakan ketuhanan yang sesuai dengannya Kemudian, dia harus mengeluarkannya dari transformasi suprim dao Ada ribuan dao besar, dan masing-masing dao besar memiliki ketuhanan yang sesuai Sungguh luar biasa indahnya Selain itu, ketuhanan dari dao agung yang sama juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda Ketuhanan dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning Setiap kelas dibagi lagi menjadi empat kelas, rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim Kelas kuning rendah adalah yang terendah, dan kelas surga atas adalah yang tertinggi Anda mengembangkan istana dao langit dan bumi melalui kultivasi Saya benar-benar tidak tahu dao besar apa yang dapat Anda peroleh dari transformasi tertinggi dao dan seperti apa kualitas ketuhanan itu Luo tidak yakin ketuhanan macam apa yang bisa didapat Sufang, tapi dia sangat berharap pada Sufang Setidaknya aku harus mendapatkan ketuhanan tingkat bumi Akan lebih baik jika aku bisa mengumpulkan ketuhanan tingkat surga rendah Mata Sufang bersinar penuh tekat Tujuannya tidak tinggi Dia akan senang jika dia bisa mendapatkan ketuhanan tingkat bumi Dia akan terkejut jika dia bisa mendapatkan ketuhanan tingkat surga Tidak mudah untuk mendapatkan ketuhanan yang sangat sesuai dengan dao agungnya dan berkualitas tinggi Untuk mengumpulkan ketuhanan, dia harus dekat dengan transformasi maha dao Jika dia terlalu dekat, dia akan tersedot ke dalam transformasi maha dao Jika dia memasuki transformasi tertinggi dao sebelum menyatu dengan ketuhanan Roh primordialnya akan ditarik keluar dengan paksa dari tubuhnya oleh kekuatan mengerikan dari transformasi tertinggi dao Tubuhnya juga akan hancur berkeping-keping Jika jaraknya terlalu jauh, akan sulit untuk mengeluarkan ketuhanan yang berkualitas tinggi Oleh karena itu, mengumpulkan ketuhanan juga merupakan ujian berat bagi seorang kultifator Di saat yang sama, itu juga merupakan ujian atas bakat dan kekuatannya Ketuhanan terkait dengan masa depannya di jalur kultifasi setelah ia menjadi dewa sejati Saat ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya Dia harus memberikan segalanya untuk memenangkan masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri Mereka berempat adalah tokoh-tok di dunia besar Mereka secara alami memahami bahwa semakin penting suatu masalah, mereka harus semakin tenang Kesempatan untuk naik ke surga ada di depan mereka Meski mereka berempat cemas, mereka tetap bersabar Mereka bersembunyi di mana mereka berada dan mengeluarkan ramuan dan benda spiritual untuk pulih dengan cepat Kali ini, Su Fang menggunakan Divine Essence Elixir kelas menengah lainnya Meskipun leluhur Hong Xing mengucapkan terima kasih berulang kali, dia tidak mengeluarkan ramuannya sendiri Meskipun Su Fang sangat menyadari hal ini, dia tidak mengatakan apapun Meskipun orang-orang seperti Grand Star leluhur sangat licik, pandangan mereka terlalu sempit, dan mereka dirugikan Sekalipun mereka berhasil menjadi dewa sejati, pencapaian mereka di masa depan akan terbatas Mereka berempat beristirahat selama kurang lebih 150 tahun Semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya Bahkan Elder Cran telah menutup luka sebelumnya dengan mantra terlarang Dia siap bertarung dengan seluruh kekuatannya Su Fang menggunakan waktu 100 tahun untuk menyerap banyak kekuatan dunia Namun, kekuatan dunia di sini sangat tipis Dengan budidaya Su Fang saat ini, bahkan dengan pohon dunia, kecepatan dia menyerap kekuatan dunia sangat lambat Namun, yang imortal milik Su Fang telah memperoleh banyak manfaat dari memolah canon jiwa kematian Dia telah mengembangkan roh primordialnya di tempat tinggal dua waktu selama lebih dari seribu tahun Tidak hanya kekuatan roh primordialnya meningkat, tetapi transformasi yang imortal miliknya juga menjadi lebih intens Roh primordial keduanya mengembangkan kanon jiwa abadi beberapa kali lebih cepat daripada Su Fang Dia juga telah menguasai mantra terlarang roh primordial dari kanon jiwa abadi, segel penyerapan jiwa dewa yang menawan Lao juga mengembangkan kanon jiwa abadi, karena klan ilahi asura tidak pandai dalam kultifasi roh primordial Kecepatan kultifasinya lebih lambat dibandingkan Su Fang Namun, kerusakan pada roh primordialnya yang disebabkan oleh pembakaran asal roh primordialnya di dunia kuno 10.000 iblis perlahan pulih Tiga saudara laki-laki Liao, Dimensage Greenfeather, Huang Lingiao, dan yang lainnya semuanya berada di dunia batin Su Fang Seratus tahun bukanlah apa-apa bagi para petani Mereka berempat mengaktifkan aura pelindung mereka dan dengan hati-hati mendekati bagian bawah jalur transformasi tertinggi Dao Mereka hanya berhenti ketika jaraknya hanya seribu kaki dari pusat pusaran Semakin dekat dan mereka mungkin tersedot ke dalam jalur transformasi tertinggi Dao Ledakan Bagian tengah pusaran itu menyembur keluar lagi Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya secara ekstrim Samar-samar mereka bisa melihat tiga gelembung dalam cahaya Ada tiga ketuhanan di dalam gelembung Yang satu mengandung energi Dao Agung Bumi dan kedalaman hukumnya Yang lainnya berelemen api dan yang terakhir berelemen kayu Kualitasnya tidak terlalu tinggi Elemen api tertinggi ketuhanan hanya berasal dari kelas kuning bermutu tinggi Dua lainnya berasal dari kelas kuning kelas rendah Suara mendesing Seorang kultifator yang telah bangkit dan serigala zombie raksasa yang menakutkan bergegas keluar dari substansi di bawah dan menerkam menuju cahaya Kedua tuan yang telah bangkit ini telah mencapai level demigod Dilihat dari aura mereka yang kejam dan ganas Mereka bukanlah demigod overload biasa Mereka hanya selangkah lagi dari tingkat ilahi Tuhan yang telah bangkit juga berjuang demi ketuhanan Hati Sufang dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam Jika tuan yang telah bangkit berjuang untuk mendapatkan ketuhanan Kesulitan untuk mendapatkan ketuhanan akan berlipat ganda Sekarang tampaknya jalan transformasi mahadau Bukan hanya tempat kesempatan dan keberuntungan bagi dewa untuk menjadi dewa Tetapi juga tempat yang penuh bahaya Di mana mereka bisa mati kapan saja Sufang mengirim pesan kepada Lao dengan jiwa esensinya Lao, mengapa para tuan yang telah bangkit ini berjuang demi ketuhanan? Lao menjawab, ketuhanan mengandung energi kehidupan seluruh dunia di alam semesta Serta jejaki esensi asal dunia yang murni Ada juga kedalaman misterius dao besar yang tersembunyi di dalamnya Sekarang Anda mengerti mengapa tuan yang telah bangkit berjuang demi ketuhanan? Bukan Merasa Sufang menarik nafas dingin Tuhan yang telah bangkit melahap energi kehidupan untuk menjadi lebih kuat Jadi mereka secara alami bergegas menuju ketuhanan Selain itu, ketuhanan juga berisiki esensi asal dunia dari seluruh dunia di alam semesta Serta kedalaman dao besar Setelah dimangsa oleh tuan yang telah bangkit Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi Suara mendesing Sosok dengan aura kematian yang kejam bergegas keluar dari kehampaan Itu adalah binatang buas yang telah dibangkitkan Ledakan Binatang buas yang dibangkitkan itu langsung menghempaskan pembudidaya yang telah bangkit Dan serigala zombie itu Kultifator yang telah bangkit dikirim terbang keluar dari area tengah pusaran Energi kematian jahat keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan diri dari belenggu jalan transformasi tertinggi dao 1830 Pikma ganas itu menelan ketiga dewa dalam satu tegukan Tubuhnya diselimuti cahaya saat ia melayang di sana tanpa bergerak Sufang merasakan aura pikma ganas itu berubah dengan cepat Selain aura kematian yang kuat Ada juga aura grendau api, tanah, dan kayu Sufang terkejut di dalam hati Para ahli yang dibangkitkan tidak hanya dapat melahap kekuatan kehidupan di dalam Tuhan yang mahasah Tetapi juga menyatu dengan intisari dari berbagai dunia di dalam Tuhan yang mahasah Ia bahkan dapat menyatu dengan kedalaman grendau Dan tiga kedalaman grendau yang sangat berbeda Ketika seorang kultifator mengintegrasikan ketuhanan Grendau yang mereka kembangkan akan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan ketuhanan yang sesuai Kekuatan kehidupan dan esensi dunia dalam ketuhanan lain juga dapat diintegrasikan Tetapi sulit untuk mendapatkan grendau di dalamnya Pikma ganas ini menelan tiga dewa dalam satu tegukan dan menyatukan semuanya Bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut Sebuah suara samar datang dari Laos Time Covenant Ini seharusnya merupakan hasil dari perubahan di dunia Kekuatan daosurgawi dari segudang dunia juga telah terinfeksi oleh kekuatan jahat Sehingga memungkinkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan untuk bergabung dengan ketuhanan yang berbeda Sufang terkejut Setelah mengintegrasikan banyak ketuhanan Bukankah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan juga akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan daosurgawi dan menggunakan semua jenis kemampuan ilahi Mungkin tidak begitu, mengembangkan grendau tidaklah mudah Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hanya memiliki kesadaran kekerasan dan kekacauan yang tersisa Tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan grendau seperti para kultifator Paling banyak, mereka hanya dapat memanfaatkan sebagian aura alam ilahi, terutama aura kematian Bahkan daosurgawi terkontaminasi oleh kekuatan jahat Jika ada matahari darah lain di langit, bukankah semua hukum daosurgawi akan berubah? Jika demikian, bagaimana para kultifator dapat berkultifasi? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu Bahkan aku tidak bisa mengetahui perubahan di langit dan bumi, apalagi kamu Jangan terlalu khawatir, tunggu sampai Anda menjadi kaisar tertinggi, baru Anda bisa mengkhawatirkan hal-hal ini Kaisar tertinggi, apakah kaisar tertinggi merupakan eksistensi tertinggi di antara para dewa? Lau, ceritakan padaku tentang dunia para dewa Melihat mapik yang telah bangkit masih menyatu dengan keilahian, Sufang mulai bertanya kepada hukum tentang alam surgawi Kamu akan memasuki segudang alam, jadi ada baiknya memberitahumu tentang hal itu Luomen setuju, lalu perlahan menjelaskan kepada Sufang Pada awalnya, multiverse tidak seperti sekarang, kata Yang Ki Itu adalah alam semesta primal chaos yang dibentuk oleh energi murni yang melayang setelah penciptaan langit dan bumi Kemudian, beberapa dewa yang maha kuasa di antara para dewa menciptakan dunia dewa di alam semesta primal chaos Membentuk sistem bintang, galaksi, dan planet Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, multiverse secara bertahap terbentuk Sama seperti dunia abadi, ada manusia biasa di dunia segudang Namun, karena perbedaan garis keturunan, fisik, dan lingkungan pertumbuhan Manusia di dunia segudang secara alami jauh lebih kuat daripada manusia di dunia segudang Dewa hanyalah istilah umum Para penggarap alam dewa memahami jalan surga, dan setelah melewati kesengsaraan ilahi caotik Mereka memadatkan tubuh dewa dan roh yang Saat itulah mereka menjadi dewa sejati Dewa sejati adalah alam besar pertama dari dewa Seperti alam lain di dunia segudang, alam ini dibagi menjadi sembilan langkah, yang disebut sembilan surga Pengkhianat kelanku, Sang Han, adalah dewa sejati surga ketiga Dewa dari jalan ilahi surga tertutup, dewa raja dewa Mizar, hampir mencapai surga kesembilan dari dewa sejati Dia dianggap seorang ahli, namun bukan ahli yang kuat Dia disebut, dewa raja, namun dia hanya berani menyebut dirinya sendiri Bahwa di depan para penggarap dunia segudang Jika dia berani menyebut dirinya seperti itu di alam dewa, itu hanya lelucon Di atas surga kesembilan dewa sejati terdapat eksistensi yang lebih kuat di antara para dewa Dan itulah alam dewa surgawi Kembaran pembantaian penguasa sungai darah yang turun ke dunia segudang hampir berada di alam surga pertama dewa surgawi Saya tidak akan banyak bicara tentang mereka yang berada di atas alam dewa surgawi Jangan sampai anda menjadi takut dan mempengaruhi kultivasi anda di masa depan Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu Luo, apa kultivasimu sebelum tubuh fisik dan roh primordialmu dipisahkan? Kultivasiku, haha, bahkan dewa surgawi pun keberadaannya seperti semut Su Fang cukup terkejut Lalu seberapa besar jarak antara kamu dan Soverein Realem Luo terdiam beberapa saat Ada sedikit celah Ini hampir seperti perbedaan antara alam abadi gua dan alam dao Saat Su Fang dan Luo sedang berbincang Banyak ahli yang telah bangkit muncul dan dengan ganas menyerang dewa babi ganas Namun, dewa babi ganas dilindungi oleh cahaya warna-warni Seolah dilindungi oleh dao surgawi Tidak peduli bagaimana para ahli yang dibangkitkan menyerang Mereka tidak dapat menghilangkan perlindungan dari cahaya warna-warni Paling-paling, cahaya warna-warni itu sedikit bergetar Di sisi lain, dewa babi ganas dalam cahaya warna-warni memuntahkan gelombang ki iblis dan ki kematian melalui perlindungan Membunuh beberapa ahli yang telah bangkit Jadi cahaya warna-warni ketuhanan memiliki kekuatan untuk melindungi Tapi serangan bisa dilepaskan dari dalam cahaya Su Fang dan tiga orang lainnya melihat pemandangan ini Sekitar tiga hari kemudian Mengaung Dewa babi ganas mengeluarkan suara gemuruh Mengguncang belenggu di sekitarnya dan menyebabkan cahaya warna-warni di tubuhnya menghilang Dewa babi ganas awalnya adalah seorang pesilat setengah dewa Namun sekarang auranya telah melampaui batas dunia besar dan mencapai alam ilahi Namun, auranya tidak stabil dan terlihat sangat kacau Jelas sekali, itu belum sepenuhnya terintegrasi dan perlu mengandalkan gelombang energi dari jalan transformasi tertinggi dao Untuk sepenuhnya mengintegrasikan ketuhanan Suara mendesing Dewa babi ganas yang telah bangkit langsung menuju jalan transformasi tertinggi dao Membiarkan pusaran air menelannya Ia menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu apakah ia hidup atau mati Para ahli kebangkitan lainnya juga mundur, dan area pusat dari jalan transformasi tertinggi dao menjadi kosong Masih ada banyak ahli yang dibangkitkan yang berkeliaran di sekitar pusaran air besar dari jalan transformasi tertinggi dao Mengamati pusat pusaran air dengan iri Yang mulia Tyron Blood dan yang lainnya tidak bisa duduk diam Sufang da, atau kamu mau pergi dulu? Yang mulia Tyron Blood bertanya pada Sufang Grandstar leluhur dan Bango Tua juga memandang Sufang Mereka bertiga tidak sabar, tapi mereka tetap rasional Membiarkan Sufang mengumpulkan ketuhanan terlebih dahulu adalah untuk menghormati para ahli Selain itu, orang pertama yang mengumpulkan ketuhanan akan lebih kecil kemungkinannya untuk diserang oleh para ahli yang dibangkitkan dibandingkan mereka yang datang kemudian Namun, orang pertama yang mengumpulkan ketuhanan dapat dianggap sebagai demonstrasi bagi mereka yang datang kemudian, dan mereka dapat mengambil pelajaran darinya Satu persatu, dan tiga sisanya akan melindungiku Senior, kamu duluan Sufang membuat pengaturan dan membiarkan Bango Tua mengumpulkan ketuhanan terlebih dahulu Di antara mereka berempat, Bango Tua adalah yang terlemah, dan dia telah memberikan kontribusi besar dalam perang iblis abadi besar Sufang menghormati orang ini, jadi dia memberinya kesempatan pertama Yang mulia Tyron Blood dan leluhur Grandstar tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan Sufang Terima kasih Bango Tua sangat senang dan berterima kasih kepada Sufang dengan tangan terkepal Ingatlah untuk cepat, ayo pergi Sufang melepaskan kekuatan dunia dan membungkus tiga orang lainnya Pada saat itu, kekuatan dunia Sufang telah mencakup area seluas 10 meter Di bawah kekuatan isap yang mengerikan dari tahap transformasi tertinggi Dao, sangat mudah untuk membawa ketiga orang itu Pada saat yang sama, Sufang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia untuk menyembunyikan aura keempat orang tersebut Para ahli yang dibangkitkan terutama mengandalkan aura kehidupan untuk merasakan target mereka Di bawah kekuatan teknik penyusutan kehidupan, sulit untuk merasakan keberadaan keempat orang itu Mereka tidak ditemukan sampai mereka berempat mencapai pusat pusaran air Astaga! 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 Ratusan ahli yang dibangkitkan, yang terlemah di antaranya berada di puncak alam Tao, bergegas menuju empat orang dengan gila-gilaan Hentikan para ahli yang dibangkitkan Sufang berteriak dingin dan menyingkirkan Bango Tua dari kekuatan dunia Kemudian, dia bergabung dengan yang mulia Tyron Blood dan leluhur Grandstar untuk melindungi Old Cran Ledakan! 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 Para ahli yang dibangkitkan bergegas untuk meliput kekuatan dunia Sufang Menyebabkan kekuatan dunia hancur lapis demi lapis Namun, ia juga berhasil memblokir serangan paling kejam dari para ahli yang dibangkitkan Yang mulia Tyron Blood dan leluhur Grandstar mengaktifkan harta sihir ilahi mereka Harta ajaib yang mulia Tyron Blood adalah pedang ilahi yang sangat mendominasi dengan ki darah yang melonjak Dimanapun cahaya pedang itu menyapu, ia mengeluarkan busur cahaya darah dan memotong para ahli yang telah bangkit menjadi beberapa bagian Di sisi lain, leluhur Grandstar mengaktifkan harta ajaib dalam bentuk Rui Setelah mengaktifkannya, ia mengeluarkan aura damai Leluhur Grandstar tampaknya dilindungi oleh kekuatan takasat mata yang menghilangkan segala niat membunuh yang ditujukan padanya Akibatnya, para ahli yang dibangkitkan sepertinya mengabaikan keberadaannya Leluhur Grandstar sebenarnya ingin mempertahankan kekuatannya Sungguh tak tahu malu, Su Fang mau tidak mau merasa benci pada leluhur Grandstar Ini hanya awal Untuk mempertahankan kekuatannya, Su Fang tidak mengaktifkan kemampuan ilahi atau harta sihirnya Sebaliknya, dia melepaskan ketiga saudara lelaki Liao dari dunia batinnya Tiga saudara lelaki Liao adalah dewa di alam semesta Kekuatan mereka telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati Selain itu, mereka mengembangkan dawa panahan Saat ketiga bersaudara itu bekerja sama, mereka bisa membunuh ahli di langit keempat Astaga, astaga, astaga Ketiga saudara lelaki Liao tidak menggunakan kemampuan ilahi atau senjata ilahi yang kuat untuk menghadapi para ahli yang dibangkitkan ini Sebaliknya, mereka langsung melepaskan niat panahnya, membentuk momentum seperti badai Bagaikan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran Tubuh para ahli yang dibangkitkan itu hancur berkeping-keping akibat semburan panah Ratusan ahli yang dibangkitkan langsung menjadi jarang Yang mulia Tyron Blood dan leluhur Grand Star terkejut dan ngeri Mata mereka dipenuhi rasa kagum, tidak hanya terhadap ketiga saudara lelaki Liao tetapi juga terhadap Su Fang Ketiga dewa sejati ini sangat kuat, dan Su Fang mampu menaklukkan mereka Seberapa mengejutkankah kekuatannya? Penatua dia sangat bersemangat Dia melepaskan aura kehidupannya dan kultifasinya untuk merasakan kedalaman transformasi jalan tertinggi Dao Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu Penatua He mengerutkan kening dan tampak kecewa Rupanya, dia terlalu jauh dari jalur transformasi tertinggi Dao dan kekuatannya relatif lemah Dia tidak dapat mengeluarkan ketuhanan yang sesuai dengannya Oleh karena itu, Penatua He mengaktifkan Ki aslinya dan terus bergerak maju ke kedalaman jalur transformasi tertinggi Dao Setelah bergerak maju sejauh seribu kaki lagi, Penatua He mencapai batasnya Jika dia terus masuk lebih dalam, dia mungkin tersedot ke dalam jalur transformasi tertinggi Dao Dan jiwa surgawinya akan hancur Membelanjakan Ketuhanan yang diselimuti cahaya warna-warni dan berkedip dengan suan duang hijau Ditarik keluar oleh Aura Penatua He dan ditembakkan dari kedalaman jalan transformasi tertinggi Dao Terima kasih telah menonton!